Kita akan mulai FGD-nya, jadi sebenarnya memang gue berharap ini akan dibagi jadi dua tahap, dua pertanyaan sebenarnya yang akan jadi topik pembahasan kita. Untuk yang pertama, gue pengen dengar dari kalian, gue pengen tahu dulu ini background kalian apa, maksudnya latar belakang pendidikannya atau mungkin kalau sudah pernah bekerja sebelumnya, pernah bekerja di mana. Nah, jadi untuk case pertama ini gue pengennya lebih spesifik yang kira-kira semua orang tuh punya pengetahuan dasar di situ. Mungkin boleh di-share masing-masing ini background-nya dari mana. Boleh, gak apa-apa, dinyalain aja mic-nya, dinyalain aja kameranya. Ah, oke, sama lu dinyalain kamera, thank you. Sebelumnya perkenalin nama aku Samuel, aku lulusan ilmu ekonomi dari Universitas di Ponegoro. Oke, ekonomi ya, thank you. Lanjut, kayaknya tadi Giza, kayaknya tadi udah siap-siap. Oke, nah. Panggilannya apa by the way? Aku, aku panggilannya Giza. Giza ya, oke. Giza background dari mana? Aku dari teknik industri, aku fresh graduate, udah setahun belum dapat kerja. Oke. Dan pas banget ini sesi FGD-nya tuh, kayaknya tuh pas sama rekrutmen yang aku ikutin, kayaknya bentar lagi tuh tahapnya FGD. Jadi kayak, mungkin bakal dari wadah aku buat ngasah kali ya. Dulu aku juga pernah FGD, dan aku ngerasa sebenernya pede-pede aja, tapi kok yang gak lanjut gitu. Gak lolos ya, oke. Oke, good. Thank you. Lanjut, Dini. Halo. Iya. Kayaknya tidur atau molor, atau mungkin masih malu-malu, gak apa-apa. Kita, oke. Diberi tadi satu ekonomi, satu teknik industri ya. Ngomongin apa ya kita ya? Oke, atau mungkin cari satu topik kali ya. Gak bisa unmute. Kita bantu dari sini aja kali ya. Bisa diklik itu mungkin. Oke. Oke, sambil minta tolong Min Club, minta tolong dibantu, itu yang gak bisa unmute Dini. Nah, jadi kita coba cari topik ya, kira-kira topik apa yang masuk ke semuanya, yang kira-kira bisa jadi bahan case. Atau mungkin Giza boleh share waktu kemarin sempat ada FGD itu, apakah memang topik yang dikasih memang related ke perusahaannya, memang spesifik ke industri-nya gitu. Atau memang dikasih waktu itu memang case-nya yang general banget? Waktu itu saya dikasihnya tentang perusahaannya ya. Jadi kayak perusahaannya itu, gimana caranya biar dia untungan nambah gitu kan. Terus satu lagi tuh pertanyaannya tentang dia tuh pendapatannya turun. Terus gimana caranya biar, kalau opsionnya tuh dikasihnya, apakah lebih baik kalau misalnya tunjangan-tunjangan tertentu itu buat pekerja kita kurangin aja. Nah, kalau misalnya kita kurangin tuh nanti impact-nya gimana? Apakah keputusan itu bakal jadi yang terbaik atau enggak? Oke. General sih. Lebih ke general ya. Atau mungkin kita cari sesuatu yang kira-kira masih berhubungan dengan kalian ya. Artinya memang enggak cuma kalian yang ada di Zoom hari ini, tapi juga artinya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin juga mirip kondisinya dalam kalian. Artinya yang lagi cari kerja. Kita bahas tentang pengangguran deh gitu ya. Kita case-nya tentang pengangguran gitu. Tentang mungkin, enggak tahu ya, mungkin kalau dibilang pengangguran kesannya agak miris gitu. Mungkin kita bisa bilang aja kayak lagi cari kerja lah. Intinya lagi cari kerja untuk teman-teman, termasuk kalian lagi cari kerja. Bagaimana kalian melihat, apa ya? Bagaimana kalian melihat generasi kalian, seumuran kalian, mungkin teman-teman seangkatan kalian, ketika mereka mencari kerja. Ini kan pasti nemu ada banyak hambatan. Kalian bisa pakai data apapun itu, bagaimana kalian melihat struggle, mungkin hambatan yang lagi dialamin para pencari kerja, termasuk kalian ini. Dan bagaimana kalian bisa terbantu, bisa dibantu untuk bisa dapat pekerjaan satu, bisa lebih cepat, kemudian juga bisa dapat pekerjaan yang sesuai. Oke, nangkep ya pertanyaannya ya? Oke, coba dipikirin dulu gitu. Jadi gini, jadi sambil kalian mikir nanti kira-kira kalian mau ngelihat masalah dari sisi mana, mau coba propos-propos solusi apa mungkin untuk membantu mengatasi masalah itu. Karena ini kan sifatnya masalah nasional, artinya jelas menurut data angka pengangguran naik, terutama begitu pandemi ini, dan artinya memang pemerintah kayaknya belum terlalu kelihatan punya program atau mungkin punya inisiatif yang benar-benar bisa langsung jebret. Oke, ini bisa bantu para fresh grade, para orang yang mencari kerja di luar sana. Jadi balik lagi ya, terserah kalian mungkin bisa ambil angle apapun. Jadi nanti gue dan Min Klop yang akan review, kita akan kasih feedback, kita akan catat nanti poin-poin apa aja yang kalian sampaikan. Dan itu nanti di akhir sesi pertama ini, ini akan jadi pembahasan kita. Kita kasih waktu 3 menit paling ya, buat mikir, 11.25 kita mulai, karena cuma bertiga, kita coba testing dulu 15 menit kali ya. Jadi biar nanti masing-masing mungkin punya waktu 5 menit untuk nyampein pendapatnya, atau mungkin misalnya mau coba menyanggah, atau mungkin mau menyetujui, atau mau menambahkan dari opini dari teman yang lain. Jadi ya masing-masing punya waktu 5 menit untuk ngomong, abis itu nanti kita feedback setelah 15 menit ini. Jadi coba mikir dulu, kira-kira, atau mungkin mau googling dulu, boleh silahkan. 11.25 kita mulai diskusinya. Gitu ya, jadi paham ya untuk case pertamanya, bagaimana caranya kita bisa membantu teman-teman yang lagi cari kerja di luar sana, kira-kira dari sisi mungkin para leader bisnis kah, atau mungkin mau dari sisi pemerintah juga bisa, atau mungkin dari sisi kalian sendiri, kira-kira apa sih yang bisa dipropos, solusi apa yang bisa ditawarkan, supaya orang-orang ini bisa punya kesempatan lebih baik untuk dapat kerja lebih cepat, dapat pekerjaan yang sesuai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, 11.25. Siapa yang mau mulai duluan? Boleh aku mulai ya, Kak? Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir untuk diskusi pada siang kali ini. Jadi pembahasan kita siang hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa membantu teman-teman ataupun orang-orang di luar sana yang sedang mencari kerja, dari sisi pemerintah, dari sisi pemerintah, dari sisi dari bisnis, atau mungkin kita sendiri bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa mencari kerja agar bisa lebih cepat dapat kerja dan dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Kalau dari saya sendiri, memang sebenarnya kalau dari sisi pemerintah itu sudah ada kartu prakerja ya, kartu prakerja yang di provide sama pemerintah itu memberikan banyak keuntungan sebenarnya buat yang mencari kerja. Karena bisa dapat ilmu yang mungkin kita tertarik itu bisa kita pelajari dan itu bisa kita pilih sendiri. Namun memang sebenarnya kita belum bisa melihat hasil dari kartu prakerja ini. Belum ada yang bisa memberikan review bagaimana kartu prakerja ini benar-benar memberikan pengaruh pada kehidupan orang-orang yang mencari kerja ini. Malah kartu prakerja ini dimanfaatkan karena adanya insentif yang diberikan pemerintah. Dan kebanyakan juga yang dari yang saya dengar, pengguna kartu prakerja ini hanya memanfaatkan insentifnya saja tapi ketika harus mengikuti kelas itu mereka tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dan itu jadinya ada sedikit kerugian yang mungkin dirasakan pemerintah ya karena yang ditargetkan apa tapi sebenarnya orang-orang menggunakannya seperti apa. Oke, jadi menurut Giza kira-kira kalau misalnya dari sisi, entah mungkin mau bahas dari sisi kartu prakerjanya itu sendiri atau mungkin dari program yang lain gitu ya. Maksudnya menurut Giza sendiri bagaimana pelaksanaannya selama ini? Apakah memang artinya prakerja ini memang sesuai, memang sudah tepat sasaran? Memang artinya memang bisa membantu mengurangi angka pengangguran? Atau bagaimana menurut Giza sendiri? Kalau menurut saya, kartu prakerja ini mungkin tujuannya bagus. Tapi penggunaannya itu setelah kita mendapat kursus itu masih ngawang juga gitu. Karena kan ilmu yang diberikan mungkin belum se-advance ilmu yang kalau kita dapatkan dengan kita mengikuti sertifikasi yang benar-benar legit ya. Atau kita mungkin mengikuti pendidikan formal. Jadinya mungkin ketika kita hanya menyertakan sertifikat kartu prakerja, sertifikat prakerja itu beberapa perusahaan yang membuka lawangan mungkin belum merasa itu ilmu yang cukup. Dan apakah mungkin ketika nanti kartu prakerja ini tetap berlanjut programnya, itu bisa ada perubahan strategi yang kira-kira dilakukan pemerintah agar selain bisa mendapatkan insentif, bisa mendapatkan ilmu, juga ada kemudahan bagi orang-orang yang mengikuti sertifikasi prakerja ini untuk mendapat kerja yang lebih mudah. Atau mungkin pemerintah juga bisa membuat lapangan kerja yang baru. Oke, oke. Jadi sebenarnya menurut Giza sendiri memang lebih banyak harus ada peran pemerintah gitu ya di area ini, terutama memang untuk baik dari sisi tadi prakerja itu atau mungkin memang ada program-program memang menyasarnya ke pembukaan lapangan kerja yang baru berarti gitu ya. Iya. Oke. Samuel mungkin ada tanggapan? Atau mungkin mau menambahkan? Mau menyanggah mungkin? Sorry sebelumnya, Kak ini tadi repot pengaheng ya. Oke. Gak apa-apa. Oke, ya memang sebenarnya masalah. Jadi dulu aku waktu kuliah itu memang belajar soal pengangguran gitu ya. Maksudnya ekonomi secara keseluruhan termasuk ada juga pengangguran. Masalah di Indonesia itu sebenarnya banyak orang yang punya pendidikan tinggi, punya gelar, tapi ternyata begitu dimasukkan ke pasar tenaga kerja, itu skillnya itu mismatch. Jadi banyak kasusnya itu adalah yang terjadi itu banyak pengangguran yang, banyak orang yang berpendidikan tinggi itu justru pengangguran. Nah, sebenarnya yang memang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini ya, sebenarnya sudah dilakukan sih, itu adalah menyesuaikan kurikulum yang bisa nanti memenuhi pasar tenaga kerja gitu. Apalagi kita sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang namanya bonus demografi. Iya. Jadi bonus demografi ini, ini ada sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua ya, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, itu nanti produktivitas kita itu bisa tinggi. Sementara kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, itu yang jadi masalah adalah penduduknya makin banyak di usia produktif, tapi justru nanti pengangguran jadi tinggi, karena skill yang dibutuhkan itu nggak ada di generasi kita gitu. Oke. Yang sudah dilakukan sebenarnya pemerintah bagus, jadi ya itu udah ada kartu prakerja, kemudian sekarang juga ada program kampus merdeka, jadi anak-anak itu yang kuliah-kuliah itu bisa lebih banyak waktunya dipakai untuk magang. Jadi lebih banyak pengalamannya. Jadi menurut saya udah ada langkah yang bagus sih dari pemerintah. Oke, oke. Menarik. Tadi ada satu lagi juga yang sempat tersebut dari Samuel dari program kampus merdeka. Artinya memang ini sepanjang pengetahuan gue memang di-initiate dari Kominfo ya, artinya memang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa berbagai macam kampus se-Indonesia, dan concern gue apakah ini nanti akan dilihat orang, oh ini jadi kayak job portal baru aja. Jadi sebetulnya jadi kayak nambah-nambahin job street, nambah-nambahin kaliber, ya ini ada satu lagi kebetulan namanya kampus merdeka. Bagaimana sambil ngeliat itu? Apakah justru ini memang artinya beneran bisa membantu, mengurangi jumlah pengangguran luar sana? Atau justru malah orang lihatnya, oh yaudah ini sama aja kok, ini sama aja kayak job portal lainnya. Yang saya tahu ya, ini saya kurang-kurang tahu persis sih sebenarnya, program ini tuh bentuknya kayak gimana, cuma yang jelas mereka itu ada, yang sekarang dilakukan itu, ada di tingkat saya juga itu, apa namanya, magang itu dapat waktu yang panjang. Halo, ini suara saya jelas gak? Jelas, jelas, jelas. Jadi menurut saya dengan program magang yang diwajibkan seperti ini, itu, halo? Iya, gak apa-apa, masih kedengeran kok. Kayaknya jaringan saya agak ini. Unstable ya? Iya. Gak apa-apa, lanjut aja. Jadi, anak-anak segenerasi sekarang itu, jadi udah tahu, oh nanti yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja itu skill apa aja. Jadi, mereka juga udah ada pengalaman, udah tahu juga nanti waktu kerja itu ngapain, sehingga produktivitas mereka pun juga bisa nambah gitu. Mereka tahu, oh iya, saya butuh skill ini-ini-ini untuk job role yang ini, gitu. Iya. Terus, kayaknya kampus kurang memberikan ini. Saya bisa ngambil, misal course di mana, gitu. Jadi, bisa memperlengkapi dirinya sendiri lebih paham lagi, lebih banyak lagi. Kemudian juga mereka jadi lebih mengerti, oh kira-kira saya ini orangnya kerjanya cocok di job role yang seperti apa, gitu. Jadi, udah ada gambaran, gitu. Mau ngambil job apa, sebagai apa, kemudian skill apa yang dibutuhkan, dan misal perangkapi dirinya, gitu. Oke. Oke. Jadi, sebenarnya poinnya juga mungkin masih sejalan lah ya, tadi dengan yang Giza bilang, bahwa tentang prakerja kan juga intinya adalah mempersiapkan para pencari kerja ini, dibekalin dengan skill-skill yang harapannya juga relevan, dengan job yang mereka mau apply. Jadi, ketika mereka apply pun, mereka yaudah, mereka punya skill itu. Jadi, enggak. Karena memang itu ya, mungkin yang suka di, di, apa ya, dikeluhkan mungkin para HRD, para pebisnis di luar sana, gitu. Bahwa, lulus pun itu tidak menjamin mereka punya skill yang dibutuhkan untuk kerja. Atau bahkan misalnya, skill-nya bisa jadi ternyata tidak sesuai, gitu. Apa yang diajarkan di kampus, ternyata itu tidak lagi dipakai, di dunia pekerjaan, gitu. Nah, kalau dari Dini sendiri, gimana? Ngelihat ini. Mungkin ada tambahan, atau mungkin mau menambahkan dari yang, dari yang tadi kita udah bahas. Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi, sebenarnya, saya setuju banget sama pendapat Samuel, bahwa ada ketidakcocokan antara kurikulum kuliah, dengan skill yang dibutuhkan pada saat bekerja. Nah, masalahnya menurut saya adalah yang penting, sebenarnya perumusan kurikulum kuliah ini harus diperbaharui lagi. Karena kalau misal kurikulumnya memang sudah sesuai dengan kriteria-kriteria perusahaan yang dibutuhkan untuk karyawannya, maka sebenarnya kita enggak perlu mengikuti program kampus magang merdeka, atau program prakerja, itu bisa meminimalisir anggaran negara, kita juga bisa mengurangi waktu kita. Jadi, istilahnya kuliah 4 tahun kita, kita langsung siap kerja. Nah, kalau yang sekarang kan, kalau kita ikut prakerja, karena kan mahasiswa enggak bisa daftar prakerja, jadi kita masih ada waktu untuk menganggur, itu kan bisa dibilang saat membuang-buang waktu, seperti itu. Berkaca dari pengalaman saya sendiri, saya aqua kultur atau perikanan, di sini terlalu banyak teori yang sudah tidak relevan. Misal, saya belajar 2 tahun hanya untuk parasiter, jadi penyakit parasit, sedangkan ketika di dunia kerja, untuk melamar sebagai analis pun, tidak ditanyakan detail mengenai parasit tersebut, hanya mengenai kualitas air, dan sebagainya. Nah, menurut saya, adanya gap antara skill mahasiswa dengan yang diinginkan perusahaan ini, malah dijadikan peluang bisnis oleh perusahaan-perusahaan lain, jadi sudah mulai banyak muncul bootcamp. Nah, kenapa sih, padahal menurut saya itu sebenarnya kita bisa meminimalisir lah untuk meluarkan uang di bootcamp, kita juga nggak perlu ikut bootcamp yang berbulan-bulan lagi, istilahnya berbulan-bulan lagi, seperti itu sih menurut saya. Oke, thank you. Itu tadi ada 2 poin menarik yang tadi bisa gue rangkum, satu artinya ngomongin dari, sejalan ya, artinya dengan yang tadi gue sampaikan, bahwa ada gap nih, antara apa yang diajarin di kampus, di institusi pendidikan kita, dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan di dunia pekerjaan. Jadi, ada mismatch itu, tadi Dini sempat bilang bahwa kayak, oh di kampus diajarin tentang parasit, tentang apa, ternyata pas di dunia kerja, bahkan pas ngelamar jadi analis pun, itu udah nggak ditanyain, udah nggak aplikabel lagi di situ. Kemudian yang kedua, dari sisi bootcamp ya, artinya memang, artinya jadi muncul inisiatif, dari marketplace, dari dunia kerjanya sendiri, untuk, oh yaudah, memang apa sih yang sebetulnya dibutuhkan para pencari kerja ini, yang ternyata tidak bisa di-provide dari kampus secara cepat, artinya kan kalau kampus, kuliah kan butuh 4 tahun, 5 tahun gitu ya, nah mereka bisa bikin ini dalam periode yang lebih singkat. Setahu gue, bootcamp mungkin ada yang bisa sebulan, tapi rata-rata mungkin 3, 6 bulan lah. Jadi, artinya mereka lihat peluang di situ, pintar juga sih, sebelah para pelaku bootcamp ini ya, jadi kayak, yaudah mereka juga tahu apa yang sebenarnya dibutuhin, karena mereka juga mungkin datang dari background, yaudah, gue udah kerja nih, gue tahu sekarang apa yang dibutuhin di sini, tapi gue lihat mahasiswa-mahasiswa ini, para fresh glad ini, mereka belum punya skill itu. Jadi, artinya yaudah sekalian juga, ini gue bekalin deh, lu kalau misalnya ketima, nanti lu bisa masuk ke perusahaan gue. Kasarnya kayak gitu kan. Jadi, memang mereka nyasarnya juga, juga dari sisi, untuk si mahasiswa sendiri, tapi juga mereka tahu bahwa, ini kebutuhannya belakangnya untuk perusahaannya masing-masing. Nah, kalau, itu kan tadi ngomongnya spesifik ke IT ya, artinya memang tadi lagi booming, tadi nyambung ke, ke bahasan Giza sebelumnya, soal prakerja, apakah sebetulnya menurut Giza sendiri, memang prakerja itu, fungsinya udah sama kayak bootcamp. Jadi, artinya memang bisa kasih skill, secara cepat, dalam periode waktu yang singkat gitu ya, dan kemudian bisa paham, mungkin ada, apakah ada sisi mentoringnya, dan kemudian apakah memang itu, bisa otomatik keli, keterima. Kalau kayak bootcamp kan, mereka memang menawarkan itu, artinya memang digaranti, begitu kamu lulus, kamu udah dimentorin, kamu akan disalurin ke perusahaan-perusahaan, yang jadi kliennya si bootcamp ini. Menurut Giza, apakah memang prakerja, sudah sampai di level seperti itu? Kalau untuk ngomong itu, saya nggak punya pengalaman prakerja sebelumnya, karena saya baru lulus, dan belum pernah. Sorry, by the way, tadi nanya Giza dulu, gantian. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti abis ini ya. Oke, Giza dulu, gimana? Oke, jadi, kalau saya sendiri belum pernah, ini ya, mencoba sertifikasi prakerja itu, seperti apa? Saya hanya melihat, dari yang saya tahu di internet, itu tuh prakerja itu programnya seperti apa, dan dari teman-teman yang mungkin udah pernah nyoba ke program prakerja itu. Program prakerja ini, kayaknya, kekurangannya dibandingkan bootcamp itu ya, karena, dia nggak ada kemampuan buat menyalurkan gitu ya, dan kalau dari review orang-orang, itu tuh ilmu yang diberikan itu, belum sedalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan di perusahaan. Jadinya, mungkin masih terlalu general, sehingga perusahaan juga, mungkin tidak tertarik, karena ilmunya ini belum benar-benar align sama apa yang benar-benar perusahaan butuhkan. Kalaupun misalnya perusahaan ini, nantinya ada kerjasama dengan pemerintah, yang memberikan program prakerja itu, mungkin nanti ketika sudah masuk ke perusahaan, bisa diberikan perhatian lebih lanjut, yang align dengan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Tapi kalau dari yang saya ketahui, itu belum sampai ke tahap yang advance banget, sehingga masih bisa ditambah lagi, entah dari program prakerjanya itu dibikin tak bertahap ya, jadi kayak ketika sudah melewati stage ini, harus berlanjut ke stage ini, sampai akhirnya benar-benar finish ilmunya. Ya, artinya poinnya jadi sama ya, artinya kalau dibilang bahwa, ya betul nih kayaknya prakerja belum bisa sampai kasih yang terlalu advance, ya mungkin ada skill basic yang diajarin di situ, tapi mungkin sifatnya bisa jadi ternyata tidak, bisa jadi ternyata tidak dibutuhkan, bisa jadi kita nggak pernah tahu ya bahwa, apakah memang skill yang diajar itu benar-benar relevan, memang berguna untuk mereka bisa keterima kerja, atau jalan-jalan memang ternyata ya mungkin nyambung, mungkin artinya skillnya bisa kepake, tapi at some point mungkin belum se-advance itu, artinya belum cukup untuk benar-benar, oke benar-benar diterima, karena balik lagi mungkin ngomongin tadi skillnya masih basic, apa segala macem gitu ya. Oke, Dini mau nambahin mungkin? Dini? Tadi kayaknya mau, oke ya boleh, sekarang boleh, nambahin. Aduh kak lupa tadi, oke gak apa-apa, sama mungkin ada tanggapan lain? Kalau soal prakerja ini, saya kurang tahu persis ya kayak gimana, cuma memang sebenarnya kan niat awalnya kartu prakerja itu diadakan, itu kan sebenarnya untuk bisa reskilling, terus upskilling gitu-gitu kan, cuma kemudian dihantam pandemi, kemudian menurut saya itu agak selalu dipaksakan untuk diadakan kartu prakerja gitu, jadi apa ya, maksudnya mungkin belum terlalu matang gitu, tapi gak apa-apa sebenarnya, sudah ada niat yang bagus, cuma mungkin lebih di, mungkin nanti harus terus dievaluasi lagi ya, sebenarnya kebutuhan, yang skill-skill yang dibutuhkan industri itu seperti apa, kemudian bisa diadakan kursenya di situ, jadi gak kayak, kalau awal-awal dulu kan munculnya tuh kayak bikin, bikin apa ya, kayak bikin, maksudnya skill-skill yang sebenarnya kita sendiri pun udah tahu gitu, dan udah banyak di Youtube juga gitu, jadi gak terlalu bisa upskilling gitu kan, kemudian juga, apa ya, masih banyak kayak penyalahgunaannya juga gitu, mungkin, apa ya, kayak harus, mungkin harus lebih dipikirkan lagi, banyak dievaluasi lagi waktu, yang terpenting tuh adalah, gimana caranya bisa memberikan, skill-skill baru, yang bener-bener dibutuhkan perusahaan gitu, industri musuhnya ya. Ya, oke, berarti bakal tadi ngomongnya soal pemetaan ya, artinya bagaimana caranya, mungkin, mungkin pemerintah, atau mungkin ada, ada pemangku kepentingan lain, yang kira-kira bisa punya kepentingan, untuk bikin pemetaannya itu, kira-kira apa sih yang, yang dibutuhin sebenarnya dari, dari dunia bisnis ini, itu masih align gak, masih match gak dengan, dengan dunia kerja gitu ya, mungkin yang memang paling mendekati, selain pemerintah, mungkin bisa jadi dari, dari aspek pendidikan itu sendiri, artinya dari kampus, sekolah, memang artinya mereka mungkin bisa, bisa romba kurikulumnya, mungkin mereka bisa, sesuaiin lagi, research lagi, oh kira-kira apa sih, yang dibutuhin sebenarnya, dari marketplace, dari dunia kerja, sama paling dari, ya bisa jadi datang dari dunia kerja itu sendiri, artinya mereka memang merasakan, kebutuhannya paling besar, dan kemudian ya mereka bisa masukin, kurikulum mereka, gue liat ada beberapa, cukup banyak perusahaan, terutama IT, mereka memang sudah bisa bikin, coding school mereka sendiri, mereka mungkin bisa kasih beasiswa, jadi ada inisiatif itu juga, datang dari, dari perusahaan, oke, tapi itu kan ngomongin, ngomongin dari, dari luar ya, artinya itu, itu, kita mesti nunggu, artinya kita mesti nunggu, inisiatif itu datang dari mereka, bagaimana kalau misalnya itu, datang dari kita sendiri dulu nih, jadi artinya kita sebagai, sebagai para pencari kerja ini, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan dulu deh, untuk memastikan bahwa, diri kita sendiri dulu, itu sudah, apa ya, satu, artinya ngomongin, kita punya skillnya, punya skillnya sesuai, artinya kita bisa ngelakuin, researchnya, kira-kira, oh apa sih yang sebenarnya dibutuhin, dari, dari dunia kerja sekarang, gitu, yang mau gue lamar itu, mereka butuh skill apa, sama paling satu lagi ya, bagaimana caranya gue bisa punya chance lebih besar, bisa punya kesempatan lebih besar, untuk dinotis, gitu, karena artinya kan harus berkompetisi juga, dengan ribuan, mungkin puluhan ribu, fresh grade, dan para pencari kerja di luar sana, gitu, bagaimana menurut kalian? Boleh nyampein pendapat, jadi itu selama saya apply di beberapa perusahaan, kan ada beberapa tahapan ya, mungkin dari tahapan tes tulis, atau tahapan lain-lain, interview FGD, gitu, gitu, nah sebenarnya dari situ, itu bisa kelihatan, apa yang sebenarnya dibutuhkan perusahaan, apalagi kalau misalnya kita apply ke posisi tertentu, itu dulu saya pernah apply ke sales and marketing, dan apply ke, apa ini baru-baru, learning and development, nah dua-duanya itu adalah ilmu yang benar-benar saya pelajari di kuliah, dan udah ada kurikulumnya, gitu, tapi ternyata ketika saya ikut jalani tes, itu materinya beda banget, gitu, jadi, dengan perbedaan ini sebenarnya kita bisa mencatat, tadi pertanyaannya seperti apa, atau mungkin tadi ketika interview, apa lebih diarahin ke arah mana, itu kita catat, dan kita bisa ngasih feedback itu sebenarnya ke kampus, jadi ke kampus itu nanti dapat update tentang perkembangan, di dunia bisnis, atau di dunia profesional itu, kayak apa sih sekarang ilmu yang dibutuhin itu, bisa dari kita sendiri yang membantu, dan pihak kampus juga harus proaktif, untuk nanya ke mahasiswanya yang mungkin sudah lulus dan sudah bekerja, terus juga ada kolaborasi dengan kementerian Dikti, atau kemen Dikput itu, untuk dengan rutin menjalankan survei, seperti apa sih skill yang dibutuhkan sekarang, karena kan di kementerian juga itu kan, adalah ya orang-orang yang dengan jurusan tertentu, terus nanti kerjasama dengan beberapa kampus gitu, supaya untuk jurusan ini, nanti akan PIC-nya ini gitu, nanti PIC ini nyoba untuk survei ke beberapa perusahaan, seperti apa sih sekarang yang dibutuhin, secara general aja deh, pasti kan sudah berbeda ya, walaupun kampus itu sebenarnya, tiap beberapa tahun itu ada perubahan kulikulum, ada mata kuliah yang dihilangkan, ada mata kuliah, yang tadinya nggak ada, jadi ditambahin. Oke, tapi tadi kan artinya kalau tadi nungguin, misalnya kita tadi ngomongin yang terakhir tadi ya, harus nungguin kampus ubah kurikulumnya dulu, ya udah keburu telat gitu, kan kita nggak mungkin nganggur 5 tahun sambil nunggu kampus, ngubah kurikulumnya, maksudnya kalau ngomongin dalam 3 bulan ke depan gitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai individual, bukan sebagai bagian dari pemerintah, bukan sebagai bagian dari kampus, gimana caranya kita bisa punya chance lebih tinggi, supaya kita bisa dapat kerja lebih cepat, begitu tahu bahwa oke, kita punya skill apa, kira-kira apa yang dibutuhin, bagaimana caranya kita sebagai individual bisa melakukan itu? Ijin menyampaikan. Boleh. Kalau saya sih sebenarnya yang dilakukan ya, pengalaman saya itu harus ngeliat dulu, kebutuhan industri itu sekarang apa, ke depannya apa, skill-skill yang dibutuhkan apa, kemudian saya sendiri ngambil course waktu itu, jadi saya kan ilmu ekonomi, jadi sebenarnya jurusan saya itu agak mengawang-awang ya, kayak gimana sih nanti harus di industri itu kayak gimana, karena kalau saya sendiri sebenarnya idealnya, lulusan ilmu ekonomi itu kerjanya itu di pemerintahan sebenarnya, atau paling kalau di swasta itu ya paling di sekuritas gitu-gitu kan, nah sementara, jadi kesempatannya itu sedikit gitu untuk saya, nah kemudian yang masih align dengan saya, maksudnya skill yang masih bisa saya, maksudnya masih nyambung dengan ilmu ekonomi, itu akhirnya saya ambil gitu, kayak misal jadi data analis gitu kan, itu kan maksudnya saya waktu kuliah juga banyak berhubungan dengan data-data gitu kan, analis data, ngolong data gitu kan, terus, akhirnya saya coba ngambil course itu, meskipun pada akhirnya, saya nggak sih belum, apa ya, masih belum cukup untuk bisa menembus ke, pasangan kerjanya untuk posisi misal data analis gitu, ada lagi? udah, oke, berarti tadi yang gue tangkap intinya sebenarnya adalah, ya sudah kita mungkin research, mungkin kita lihat kira-kira apa sih sebetulnya industri butuhkan, tadi belum terlalu spesifik ya, tapi gue kebayang mungkin bisa lihat berita, atau mungkin sesimpel kita lihat lah di job portal, job portal itu mungkin lihat, oh kira-kira para perusahaan itu ketika mereka taruh job desk itu, apa sih yang mereka minta skill, mereka taruh requirement di situ kan, mereka taruh skill-skillnya apa yang kira-kira jadi pola, yang jadi benang merah untuk posisi yang sama ini, dan kemudian ya tadi, artinya yaudah kita cari course-nya sendiri, kita cari kira-kira di mana kita bisa dapetin ilmu tambahannya itu, artinya jadi didapetin sesuatu yang mungkin nggak didapetin dari kampus gitu, karena tadi betul yang Samuel bilang bahwa, ya kayaknya kalau ngomongin semua lulusan ekonomi, larinya ke pemerintahan atau larinya ke perbankan pasar modal, ya nggak cukup, jobnya sendiri tidak ada, supply-nya tidak ada, makanya balik lagi ya itu mungkin jadi PR-nya kita secara individual, gimana caranya kita mungkin jadi cross ya, artinya jadi coba cari peluang-peluang di luar sana, yang mungkin nggak ke pemerintahan, mungkin nggak balik lagi ke pasar modal, nggak ke perbankan, tapi artinya yaudah mana yang kira-kira skill kita masih bisa kepake disitu, dan artinya ya jadi harus nambah dengan adanya course, dengan adanya mungkin ikut pelatihan di luar sana, ya supaya skill kita jadi dapat sesuatu yang baru, untuk pake di job atau di industri yang baru itu, oke, terakhir Dini sebelum kita feedback, mungkin ada yang mau ditambah lagi dari Dini sendiri? Menurut saya sih sebenarnya paling gampang untuk tahu skill apa yang dibutuhkan, memang lihat dari requirements ketika lowongan kerja itu disebarkan, tapi kapan sih waktu yang tepat menurut saya itu adalah, mungkin setahun atau enam bulan sebelum kita lulus, karena kalau misal kita lulus atau wisuda terus baru kita cari-cari lihat-lihat, itu bisa dibilang terlambat, karena kita masih mungkin masih butuh waktu untuk catch up, kita nggak punya skill itu, akhirnya kita harus ambil course atau belajar lagi. Nah, Iya, masih kena kanan kok. Lanjut. Nah, yang menjadi masalah adalah, kalau misal skill-skill tersebut tidak di provide oleh kampus, kan kita harus cari lagi, tapi bisa kita akali karena kalau misalnya udah tahun terakhir, itu sudah tidak terlalu sibuk matkul, kita bisa ambil yang gratis lewat Facebook, karena kita tidak bisa daftar prakerja, jadi kita bisa lewat YouTube belajarnya, karena seperti yang Kak Giza tadi sebutkan, kalau prakerja itu sebenarnya tidak terlalu dalam materinya, bisa dibilang gitu. Terus juga selain itu banyak banget, sebenarnya materi-materi yang ada di prakerja itu, udah ada di YouTube. Itu sih, itu sempat juga rame sih Kak, setahu saya, soalnya, waktu itu ada materi prakerja tentang pelajaran memancing, nah itu kan, bisa dibilang nggak, nggak nyambung ya, nggak nyambung sama pekerjaan, seperti itu. Ya, menarik, jadi tadi artinya yang Dini sampaikan adalah, kayaknya memang butuh waktu lebih, dari kita yang sendiri sebagai individual, sebagai fresh grade-nya ini, jauh sebelum lulus, mungkin jauh sebelum sidang bahkan, ya kita sudah ambil waktu, mungkin 3 bulan, 6 bulan, untuk kita cari-cari mungkin ya, satu juga cari-cari, kira-kira kita bisa nambah skill apa, segala macam, dan mungkin tadi dari Dini sampaikan, gue jadi ingat bahwa, ada yang namanya magang, magang itu sebenarnya salah satu cara tercepat, dan apa ya, termudah untuk kita bisa tahu, exactly apa sih yang company butuhkan, karena artinya ya, kita langsung bekerja di perusahaan tersebut, kita langsung belajar, langsung apa ya, terpapar dengan pekerjaannya itu sendiri, jadi ya skill-nya langsung terbentuk, ketika magang itu, dan jadi ketika benar-benar, ketika selesai, selesai dengan magangnya, kita artinya juga sudah lulus, ketika kerja pun, udah nggak kaget, karena artinya benar-benar kita tahu nih, oh, skill gue nyambung, karena ini skill yang gue dapetin ketika magang, itu yang benar-benar kepake, itu yang benar-benar apa ya, exactly dibutuhkan, dan artinya, ya sudah, kalian jadi punya, apa ya, waktu yang cukup untuk benar-benar, kembangin skill-nya itu, gitu. Oke, thank you, teman-teman menarik untuk pembahasan, sebenarnya ini kita kalau mau panjangin lagi, bisa, artinya kan tadi, diskusinya jadi, jadi kemana-mana ya, artinya jadi bisa ada sesuatu yang baru buat dibahas, tapi, baliknya tujuannya kita tidak untuk membahas itu, tujuannya kan untuk kita latihan FGD, gitu ya, jadi ini sambil, sambil melin-inclop, catat, mungkin nanti bisa, bisa sambil DM ke gue, untuk kasih feedback-nya dari kalian, seperti apa, gue mau mulai dulu, dengan, dengan, kalian feedback diri kalian masing-masing dulu, jadi, yang gue akan tanyain dua, satu adalah, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri tadi, ketika menyampaikan mungkin apa-apa yang kalian alamin, apa yang kalian pikirin tadi, mungkin ada hambatan apa, jadi, sifatnya, lebih ke self-reflective ya, sama paling, ya, kalian bisa, bisa kasih, karena enaknya cuma bertiga ya, jadi langsung aja, gitu, kalau tadi mungkin bisa kayak Giza gitu, mungkin ada feedback apa buat ke Dini, feedback apa ke Samuel, jadi nanti juga gantian, Samuel juga kasih buat Giza, kasih buat Dini, Dini juga kasih buat Giza dan Samuel, gitu ya, jadi, sifatnya lebih ke, apa, feedback buat diri sendiri, sama buat temannya, baru nanti terakhir, feedback dari gue, gitu, mau mulai dari siapa, dari Giza deh, tadi Giza yang pertama kali, kan, oke, makasih Kak Edo buat kesempatannya, pertama aku mau ngasih feedback, buat diri aku sendiri dulu ya, dari dulu, sampai sekarang, I'm having a problem with, public speaking ya sebenarnya, I'm not really confident, dan, aku itu, terlalu sibuk, menyusun kata-kata dalam bahasa formal, kalau misalnya kita pakai bahasa non formal, kan, bakal ngalir aja sebenarnya, tapi ketika, aku dalam waktu singkat, harus meng-convert itu, bahasa, yang biasa aku pakai sehari-hari, ke bahasa formal, karena kalau misalnya kita, ke dunia kerja, pasti formal, gitu, nah itu tuh, yang, kadang-kadang, mess up my mind gitu loh, jadi kayak, ketika aku sibuk dengan, menyusun bahasa formal, ternyata yang, bahasan yang pengen aku ngomongin tuh, malah, nggak nyampe ke apa yang aku inginkan, gitu, bahkan kadang-kadang, aku pengen nyeplos aja, pakai bahasa yang aku tahu, entah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa, atau, bahasa Jakarta, gaul gitu, tapi kayak, ya itu, aku ngerasa kayak, aku belum bener-bener bisa, hit the point gitu loh, ketika, aku ngomong, dan, aku masih berusaha untuk, meng-address masalahku itu, tapi, ya mungkin emang harus lebih banyak ngomong aja kali ya, Yes, yes, itu, oke, untuk feedback untuk Samuel dan Dini mungkin? Oke, kalau aku pengen feedback ke Samuel dulu, aku senang, karena, Samuel itu, bisa, mengerti apa yang bener-bener dia pelajar di kuliahnya, kayak, dia ilmu ekonomi itu, belajarnya secara general apa, terus dia bisa kepakai di mana, itu, aku senang sih, dan, kalau misalnya soal, speaking, speaking sebenarnya, aku sih gak terlalu, ini ya, gak terlalu ada komentar apa-apa, karena, ya, karena emang gak ada, kenapa-kenapa sih, ya gak apa-apa sih, gitu, terus kalau, kalau buat Dini, aku juga senang, karena, bener-bener dia tahu apa yang diomongin, gitu, dan, aku jadi kayak, kok bisa ya, ngomongnya kayak gitu, padahal sebenarnya, kalaupun, aku dari pemikiranku itu, di, di, diuraikan gitu, mungkin, bisa, sejenis, sama yang Dini omongin, tapi, mungkin Dini udah lebih sering ngomong di public, gitu, jadinya, gak terlalu susah untuk mencari kata-kata yang mau diucapkan, sedangkan aku belum, sebenarnya, semuanya, aku kira udah, satisfying sih, mungkin ada hal-hal detail yang nanti bakal disampaikan sama Kak Aido. Oke, thank you. Lanjut dulu, mau sama atau mau Dini dulu mungkin? Dini, boleh? Ya, kalau untuk feedback dari diri saya sendiri tadi, saya tuh, gimana ya? Dia punya masalah sama fokus. Oke. Tapi sempat-sempat lupakan ya Kak pertanyaannya, terus, akhirnya gak jawab Pak Panang, itu sih masalah saya, terus, misal ada tiga poin yang mau saya sampaikan, sambil, sambil, sambil mikir, mau menyusun perkataannya seperti apa, terus juga mendengarkan orang lain berbicara, itu kan kadang nambah poin, terus, kadang juga malah hilang fokus, jadi kadang, yang tersampaikan hanya satu, hanya satu, dua poin aja, jadi gak lengkap, gak komprehensif gitu. Terus juga, kalau untuk feedback, saya sebenarnya paling suka dengerin Mbak Giza ngomong ya, karena kayaknya kalem gitu loh, sedangkan, kalau saya ngomong, saya kebiasaan, karena mungkin udah kebiasaan dari lahir, saya tuh logatnya emang, apa ya, kalau ngomong itu cepat, jadi mungkin orang-orang terdengarnya kayak mencak-mencak, atau mungkin excited, saya gak ngerti. Jadi, kadang, karena saking cepatnya ngomong, jadi itu gak, gak beraturan gitu ngomongnya itu aja sih. Sedangkan kalau Mbak Giza itu saya yang ngeliatnya, kalem, karena pelan gitu loh, entah pelan, karena memang ngomongnya begitu, atau karena sambil mikir, yang jelas, yang jelas kelihatannya sih, lebih kalem aja gitu. Kalau Mas Samuel, kalau saya lihat ya, dari tadi tuh, opininya memang lebih diverse, daripada saya sama Mbak Giza. Karena, lebih, lebih diverse aja gitu, karena dia, saya ngomongin, hal-hal yang mirip dengan Mbak Giza, dan dia beda, seperti itu sih. Jadi, saya lebih, kok bisa ya, kok kepikiran ya, kayak gitu. Gitu aja sih, saya bingung sebenarnya, mau feedback apa. Oke, 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 thank you. Samuel? Oke, terima kasih sebelumnya, atas feedback-feedbacknya teman-teman. Aku mau, evaluasi diriku sendiri, aku kalau ngomong tuh, masih terbata-bata, karena, ya itu sambil mikir, terus kadang suka keluar, apa ya, kayak, nih kayak, terus kayak gitu kan, gitu kan, sering berkali-kali gitu. Jadi, mungkin masih harus banyak belajar, lebih kalem lagi, maksudnya lebih, di plan-plan aja ngomongnya, jadi, lebih tertata lagi. Iya, mungkin itu sih. Terus kalau buat, Kak Giza, itu, senang aku ngeliatnya, karena, ya itu tadi, bener kata Kak Dini, itu kalem ngomongnya, santai, relax, tapi berisi juga. Jadi, menurut saya sih, bagus. Terus kemudian, kalau Kak Dini sendiri, itu aku juga senang, ngeliatnya, karena, ngomongnya, excited banget gitu, kelihatan kayak, bersemangat banget, aku, aku tahu loh soal ini, aku tahu soal ini, aku bisa ngebagiin ini, gitu, buat teman-teman, buat kelompok ini, gitu. Ya, mungkin, itu aja sih. Oke, oke, thank you. Nah, ini sekarang waktunya, kita ke, bukanya jangan pada tegang-tegang gitu ya, makanya ini, ini konteksnya, lebih, lebih santai, jadi, jadi semoga kalian bisa, apa ya, terima feedback dari gue, ini, dengan lebih, lebih terbuka, gitu ya, itu yang gue minta dari kalian, jadi mungkin bisa siapin catatan, mungkin mau diketik, apa segala macam, tapi tadi ada beberapa, yang memang gue note, dari awal, ketika, gue sudah lempar topik, gitu ya, ini, kita konteksnya kan artinya, mungkin cenderung latihan ya, cenderung mungkin lebih santai, gitu, kita nggak tahu nanti, apa yang akan kalian, kalau misalkan nanti ikut FGD, di luar sana, mungkin konteksnya bisa jadi, lebih kaku, mungkin bisa lebih formal lagi, daripada ini, mungkin bisa lebih tegang, jadi, pasti ada rasa-rasa bahwa, eh, ini gue mesti, mesti dituntut, untuk mikir cepat, untuk bisa langsung jawab, dengan cepat, dan kemudian juga, apa ya, ini gue takut salah ngomong, gue mungkin takut, ngomong terbata-bata, nah, itu memang, memang juga selalu dialamin, bahkan orang-orang yang sudah, sudah berkecimpung, di public speaking lama pun, mereka juga pasti ngalamin itu, jadi balik lagi, kuncinya, ini berlaku general, ke semuanya, yang penting relax dulu, yang penting tenang dulu, pikirin aja bahwa, bahwa ini, sifatnya diskusi, bahwa ini sifatnya, tukar pendapat, ya kita, kita tidak harus, tidak harus, ngotot-ngototan, artinya sesuatu nama, ya diskusi ya, bukan debat, jadi, terbuka, dengan pendapat yang lain, makanya tadi, ketika, ketika tadi, juga ini sempat bilang bahwa, oh ini ada, ada opini dari, dari Samuel tadi, diverse ya, artinya bisa kasih perspektif yang berbeda, itu, itu hal yang, yang justru pengen dimunculin, dari, dari FGD, gitu, jadi ketika, ketika, apa namanya, kalian nanti ketemu dalam konteks yang lebih formal, artinya dalam, dalam proses rekrutmen beneran di, di perusahaan, kalian bisa lihat ini, bahwa yaudah, anggap aja ini berberan lagi, kayak diskusi sama teman, diskusi sama keluarga, yang artinya konteksnya jadi lebih santai, gitu, jadi, jangan, jangan keburu, tegang, kemudian mikir, oh ini nanti, mempengaruhi penilaian gue, iya betul, mempengaruhi, tapi, itu pikiran nanti aja, pokoknya intinya, fokus aja dulu, di bagaimana, yaudah, bagaimana gue bisa involve, di diskusi ini, bagaimana gue bisa lebih tenang, menyampaikan, mungkin tadi kayak Giza bilang ya, apa yang diotak, kan mungkin berantakan tuh ya, bagaimana itu bisa disusun, dan bagaimana itu bisa dikeluarin, dalam, dalam, dalam format yang lebih enak, yang lebih nyaman, buat, buat diri kita sendiri, gitu, kemudian yang kedua, feedback general juga, buat kalian adalah, kayaknya tadi agak sulit juga, untuk bisa, punya, apa ya, pendapat, yang benar, opini, feedback, yang, spesifik, jadi, makanya kenapa akhirnya, juga ada gue, sebagai fasilitatornya ini, untuk gali lagi, untuk, untuk kita artinya, pertajam lagi, kira-kira apa sih, yang sebetulnya, mau kalian, mau kalian bahas itu, tadi gue lihat sama, di ketiganya di kalian, belum, belum ada satu, yang benar-benar langsung, jebret, langsung ngomongin, ke apa yang gue tanyain, gitu, ya ada beberapa tadi, yang memang artinya, yaudah, ini, ini jadi menarik nih, poinnya, tapi, untuk bisa menyampaikan, ke sana, itu butuh bridgingnya, itu panjang, jadi tadi gue coba cari, oh, kira-kira poinnya itu apa, jadi, gini, yang mau gue sampaikan adalah, ketika, dilemparin pertanyaan, penting buat kalian, untuk pahamin dulu, pertanyaan itu, apa sih, apa sih sih, yang diharapkan, dari si, si fasilitator, dari yang si penanya ini, gue ini, apa yang, apa yang ditanya, sebetulnya, jadi jawabannya memang, sebaiknya fokus, hanya menjawab, apa yang ditanyain itu, gitu, kalau pun misalnya, ternyata kalian ada yang, tidak jelas, misalnya dengan pertanyaannya, sangat boleh untuk nanya, diklarifikasi, gitu, kak, sorry, tadi pertanyaannya kurang jelas, boleh nggak, di, 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 dijelasin ulang, nah, itu justru bisa kasih kalian waktu, untuk mikir lagi, gitu, jadi, ini juga berlaku juga, kalau misalnya kalian interview, interview personal ya, artinya one on one, nggak, nggak FGD kayak gini, kalau misalnya kalian, belum tahu jawabannya apa, minta si interviewer, minta si, fasilitatornya, kalau FGD ini, untuk diulang, diperjelas pertanyaannya apa, nah, itu akan kasih kalian waktu, untuk mikir, gitu, jadi itu trik, trik, satu trik yang bisa gue kasih ke kalian juga, pakai kesempatan waktu itu, untuk mikir, untuk kemudian langsung kasih jawaban yang direct, gitu, nah, kalau ngomongin, ini kan ada hubungan dengan critical thinking, ada hubungannya dengan bagaimana cara kita bisa berpikir kritis, langsung masuk ke solusinya, yang perlu kalian lakukan adalah pikirin satu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu melebar, satu solusi, satu jawaban, yang itu jadi, jadi apa ya, jadi poin utamanya, contoh, misalnya gue tadi bilang, dibilang soal, bagaimana caranya kita bisa mengurangi pengangguran di luar sana, kalau misalnya kalian yang propose itu adalah prakerja, ngomongin itu aja terus, itu terus-menerus yang diulang-ulang, jadi ketika, ketika dari awal kalian propose, misalnya kalian langsung bilang, oke, kayaknya kita bisa manfaatin program prakerja deh, kalian bisa sampein argumennya, kenapa mesti prakerja, A, A, B, C, baru terakhir, itu ditutup dengan konklusi, oke, jadi inilah kenapa kita kayaknya bisa lebih mengadakan prakerja, jadi itu poin itu terus-menerus yang diulang-ulang, jadi interviewer atau si FGD facilitatornya, dia juga akan bisa nangkep bahwa, oh, poin utama kalian itu di prakerja itu, langsung di solusinya itu, karena kalau kalian mungkin ngomongin, ya bisa lah prakerja, segala macam, orang jadi akan nangkep poinnya jadi berbeda-beda, balik lagi, kalau ngomongin diskusi kayak di FGD gini, tidak ada satu jawaban yang benar banget, atau jawaban yang salah banget itu gak ada, makanya balik lagi, sifatnya kan diskusi ya, sifatnya kita coba cari, oh kira-kira kita bisa ngeliat ini dari angle mana nih, makanya balik lagi, ketika kalian punya pendapat, itu sifatnya opini, sifatnya bukan fakta yang bisa, oh ini benar, oh ini salah gitu, berarti ya opini kan sifatnya pendapat, jadi berarti ketika kayak gini, jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk keluarin, bahkan menurut kalian kayak, ini gue bakal berbeda dari pendapat orang pada umumnya, gak apa-apa, justru itu yang membuat kalian jadi diingat bahwa, oh, kalian bisa punya satu pendapat, kalian fokus di satu pendapat itu, satu poin itu, dan gimana secara kalian bisa bangun argumennya, untuk pertahanan argumennya disitu, jadi benar-benar, yaudah, itu yang akan jadi ingat, nyantol di, di fasilitatornya, bahwa, oh, kalian bangun, bangun argumennya, itu sesuai dengan apa yang disitu, nah, ini yang menurut gue akan jadi, kepake, akan jadi diingat, si fasilitatornya ketika direview, karena kembali lagi nanti tugasnya si interviewer, tugasnya si HR atau si fasilitator ini, mereka akan ngereview, mereka akan ingat lagi, gitu, kayak, oh nih, misalnya kalau FGD cuma bertiga, ada Giza, sama Dini, gitu, yaudah gampang, gitu ya, gue bisa langsung di kisahatan, bayangin kalau FGD-nya sifatnya 10, gue pernah ikut, dan gue pernah ngelakuin juga, yang FGD-nya 7 sampai 10, orang, dan itu akan sulit untuk gue bisa ingat, dari 10 orang ini, mana yang menonjol, kalau misalnya yang gue ingat tadi, kayak, oh yaudah pendapat dia, pendapat dia sama kok, pendapat orang pada umumnya, jadi gak punya, gak apa ya, gak punya satu, gak punya satu aspek, yang diingat, si interviewernya, kecuali kalau misalnya kalian tadi, misalnya bilang, misalnya, kayak, gue pro banget sama misalnya, bootcamp, gitu, dan itu terus-menerus yang kalian, omongin, pas udah akhir sesi, akhir sesi FGD, si Fasetra akan ingat, oh ini tadi nih, Giza tadi yang ngomongin FGD, soalnya dari tadi dia ngomongin FGD, bootcamp, soalnya dari tadi dia ngomongin itu mulu, itu yang akan lebih kecantol di otak kan, gitu, kita akan cenderung ingat, orang yang ngomongin satu hal, secara konsisten, daripada orang bisa ngomongin banyak hal, tapi, yaudah, ecek-ecek aja, gitu, jadi, balik lagi, tipsnya untuk, untuk kalian bisa diingat sama si, interviewer atau si, Fasil FGD-nya ini, yaudah, fokus di satu poin itu, itu terus yang diulang dan konsisten, kasih argumen yang mendukung itu, atau bisa jadi kalian lihat, oh ini bisa jadi, ternyata ada kelemahan juga, tapi tetap, menurut gue, ini yang lebih baik sih, solusinya, gitu, jadi, ini berlaku untuk topik apapun, pilih aja satu jawaban, gak harus bener, gak harus salah, gitu, dan, cara kalian menyampaikannya, itu tidak akan diingat, ini ya, mungkin gue nyampein juga, dengan sedikit teori komunikasi, mungkin kalian pernah denger, bahwa komunikasi itu, yang sifatnya verbal, sifatnya tekstual, apa yang kita, apa yang gue omongin, kata per kata, itu kalian gak bakal ingat, yang bakal ingat orang adalah, gesture, pandangan, eye contact, kemudian, bagaimana kalian, intonasi, how you make me feel, gitu, bagaimana dengan cara kalian ngomongin itu, kalian pede, yakin atau enggak, itu akan lebih diingat, gitu, jadi, ini juga selalu, selalu diulang-ulang dulu, dari, dari user gue, mungkin bahkan dari atasan gue, bahkan waktu dulu, sempat gue jadi, jadi orang sales sekalipun, orang gak bakal ingat, kita ngomong apa, jadi kalau misalnya salah ngomong, gak ada yang bakal notice, yang notice kan bisa kita sendiri ya, aduh, tadi gue salah ngomong, aduh, pas interview, nih, gue tadi ngomong ini, nih, gue salah jawab nih, orangnya gak bakal ingat, tapi kalau misalnya kalian gak pede, itu yang akan orang ingat, ih, tadi orangnya gak pede, kayak jawabnya kok gak, gak yakin kok kayaknya gak itu, bahkan meskipun kalian berbeda, pendapat sekalipun, sampein aja dengan yakin, ya ini pendapat gue, gitu, gue tau soal ini, gue tau celahnya dimana, gue tau kenapa ini harus dilakukan, jadi itu yang nunjukin bahwa, oh yaudah, kalian punya pendapat, gue mungkin gak setuju sama lu, apalagi mungkin kalau misalnya, gue belum menemukan sih, kalau FGD di company, yang topiknya sensitif ya, tapi kalau misalnya ini konteksnya, di dunia sosial, itu bisa FGD-nya jauh lebih sensitif, bisa ngomongin LGBT, ngomongin agama, dan itu bisa gontok-gontokan, gitu, kalau misalnya orang yang ternyata tidak, tidak bisa benar-benar punya, apa ya, sense bahwa, oh yaudah, pendapat lu dan pendapat gue berbeda, misalnya, ya agak susah, gitu, tapi kita kan ngomongin ini konteksnya adalah, FGD di kantor, ya mungkin isunya juga dipilih yang lebih, lebih umum, yang lebih, lebih apa ya, tidak sensitif gender, lebih tidak sensitif, kayak gitu-gitu, jadi artinya, bisa punya, apa ya, kesempatan untuk, yaudah gitu, lu ngomongin apa, ini berbeda nih sama apa yang gue yakin, tapi gak apa-apa, tau ini konteksnya buat interview, gitu, jadi, biasanya lebih bisa diterima, gitu, nangkep ya, jadi intinya poin kedua gue adalah, sampein satu poin aja, itu yang didukung dengan, dengan argumen kalian, dan ditutup lagi dalam konklusi, jadi kalian selalu, ngomongin itu berulang-ulang, dan, sepanjang diskusi nanti ke depannya, walaupun misalnya ngomongnya udah, udah ganti, udah ganti topik, bagaimana secara kalian bisa tarik itu lagi, ke poin utama kalian tadi itu, jadi itu yang, itu yang kalian perkuat di situ, ketika at the end of the session, fasilnya akan ingat, oh, di asosiasi, oh tadi ini Giza yang ngomongin bootcamp, oh tadi Samuel yang ngomongin pendidikan, apa kampus, oh ini tadi Dini yang ngomongin, apa, aquaculture misalnya, gitu, jadi itu ada satu hal yang udah bisa langsung di asosiasiin, si fasilnya, feedback gue yang ketiga, mungkin lebih ngomongin, ya tadi ya, tadi ada beberapa juga, kalian udah sempat sebut, bahwa, oh ini kayaknya bisa nih, jadi, jadi, apa, lebih diverse, tadi, kalau misalnya Dini sempat bilang bahwa, Samuel tadi bisa kasih pendapat yang lebih diverse, gitu ya, kalau kita ngomongin tadi, topiknya kan sebenarnya, topik ngomongin soal pengangguran, topik ngomongin soal bagaimana, orang-orang bisa mencari kerja, gitu, jadi memang, tips ketiga menurut gue adalah, kayaknya perlu lebih banyak, kayak Samuel, jadi artinya coba cari angle lain, yang kira-kira tidak dipikirkan orang lain, balik lagi ya, ini masih berhubungan dengan poin kedua gue adalah, kalau poinnya satu, udah konsisten, tapi tetap poin ini sama, sama poin orang yang lain, ya kan artinya jadi gak diingat juga, jadi artinya jadi ada dua orang yang punya poin, punya poin yang sama, kecuali memang artinya, ini ngomongin yang sama, misalnya tadi ngomongin sama-sama ngomongin bootcamp, tapi yang satu misalnya pro bootcamp, satu misalnya kontra sama bootcamp, gitu, tapi, ya dua-duanya ngomongin hal yang sama, gitu, poin gue disini adalah, coba cari angle, yang kira-kira orang lain, tidak, tidak punya itu, gitu, jadi artinya, kira-kira ini gak dipikirin orang lain nih, nah ini yang akan, akan juga bikin kalian bisa stand out, lebih kelihatan, lebih menonjol, karena artinya kalian bisa nawarin sesuatu, yang orang lain kebiasaan tidak pikirin, gitu, nah ini tadi, banyak sih contohnya tadi, ketika kalian tadi udah nyampein ini, tapi menurut gue, ada satu yang bisa lebih dipertajam lagi, bagaimana, jawaban kalian berbeda itu, itu juga bisa, membuat orang lain yang tadinya, oh, gue gak kepikiran itu tadinya tuh, tapi bener juga ya, dan itu yang bisa jadi pembahasan berikutnya, maka yang tadi, gue berkali-kali gue coba, coba cari, kira-kira angle apa, dari, dari, dari omongan kalian, dan itu yang gue jadi pembahasan, untuk selanjutnya, diskusikan kayak gitu, kita, kita menimpali dari apa yang orang lain, sudah, sudah sempat sampein sebelumnya, itu kita jariin bahan, untuk bahan diskusi berikutnya, gitu, jadi balik lagi itu, coba cari kira-kira angle apa, solusi apa, atau bahkan kalian bisa jadi, melempar pertanyaan balik, nah ini, ini satu poin yang, yang juga mungkin orang-orang, suka lupa, bahwa ini sifatnya diskusi, bahwa ini sifatnya, kita saling bertukar pikiran, jadi gak, gak sifatnya bertanya, dari fasil satu arah doang, nah, gue juga menquire sekali, FGD atau interview sekalipun, tanya balik, gitu, jadi, dengan kalian ngelempar, ngelempar satu hal yang berbeda, coba tanya balik aja, eh, ini tadi gue ada, menurut gue, begini, menurut teman-teman yang lain, gimana ya, gitu, nah, jadi, gimana bilang ya, bukan tujuannya untuk, mengatur, menyetir arah diskusi, oh ya, boleh, silahkan, ganti device dulu, jadi, tujuannya bukan untuk menyetir, atau mengganti, mengganti peransif hasilnya, tapi, lebih ke, kalian mengajak orang-orang, untuk, perolah ke kalian, bahasa, bahasa simpel gue gitu, jadi, kalian kan punya, punya satu poin nih, punya satu bahan argumen, bagaimana ceritanya itu, kalian mau menyampaikan itu, dan kalian juga berusaha membuat orang lain juga sepakat, dengan apa yang kalian sampaikan, caranya adalah, ya, balikin lagi aja, balikin ke grup lagi, balikin ke floor lagi, nih, menurut gue gini, menurut teman-teman gimana, kan orang kalau ditanya begitu, otomatis akan langsung, langsung, oh iya, gimana ya, kalau kayak gitu ya, jadi akan menimpalin, dan, secara tidak langsung, itu memperkuat posisi kalian, di dalam grup, karena artinya, kalian jadi yang melempar topik, kalian yang melempar usulan itu, dan orang akan, yaudah, akan, akan, mengarah ke sana, gitu, ini kalau misalnya memang, si fasilnya dia, mengerti, cara fasilitator, dia akan membiarkan itu terjadi, artinya dia membiarkan diskusinya terperjalan, bahkan kalau bener-bener misalnya, FGD-nya leaderless, artinya tidak ada fasilnya, tidak ada yang memimpin sekalipun, ya kan kalian semua nanti yang akan, akan mulai, memulai dan mengarahkan diskusinya, gitu, jadi bener-bener, gimana caranya orang, kalian bisa ngajak orang pro, dan minimal, minimal ngomongin deh, gak harus pro, minimal, mereka misalnya kontra, mereka jadi ngomongin, jadi bahas topiknya, dan itu yang nanti akan diingat orang bahwa, oh, ini tadi ini, Giza yang dari tadi ngomongin soal, apa gitu misalnya, karena itu artinya, itu juga dibahas berulang-ulang, di kelompok, gitu ya, jadi, gak cuma sekedar cari yang beda, tapi bagaimana kalian bisa bikin orang lain juga ikut ngebahas tentang itu, gitu, nah, jadi, mau di interview one-on-one, mau di FGD, gak apa-apa, untuk kalian lempar balik lagi, eh, ini menurut gue gini, tapi kalau menurut yang lain, gimana, ada yang punya, ada yang punya pandangan berbeda gak, gitu, jadi dengan membuka, membuka kesempatan bertanya itu, orang akan jadi lebih terarah untuk ngomongin hal yang sama juga, gitu, itu paling ya, sifatnya yang tiga, tiga feedback gue, sifatnya general, supaya, supaya ini lebih bagus, dan yang terpenting juga, yang pertama, yang tadi gue bilang, lebih, sifatnya lebih pede, gak apa-apa, kalau misalnya kalian ngerasa, aduh, ini gue gak nyaman, misalnya topiknya gak, gue gak tahu, misalnya gue gak itu, kalau misalnya tips, kalau misalnya kalian gak tahu, topik apa, jadi orang yang terakhir sekalian, gitu, downsidenya, kelemahannya, jadi orang yang terakhir, artinya kalian harus bisa merangkum, oh, itu juga bisa dilakukan ya, tips berikutnya adalah, kalian bisa merangkum, kalian bisa pakai, pakai omongan orang lain itu, untuk jadi bahan, kalian nyampein sesuatu yang baru, gitu, jadi, bingung gak, misalnya topiknya, misalnya bener-bener, misalnya kalian gak pernah dengar, misalnya kalian gak pernah, gak pernah punya pengalaman di situ, gak apa-apa, tungguin orang lain dulu aja, selesai ngomong, kalau bisa pilih yang terakhir, jangan di tengah, jangan di tengah-tengah, kalau di tengah-tengah itu tanggung, dan kemudian, tidak, jadi tidak punya apa ya, tidak punya konklusi, yang bisa langsung ceder, gitu loh, tapi kalau misalnya, orang udah ngomong, misalnya ada tiga orang, kalian tadi misalnya, satu udah ngomong, dua udah ngomong, kalian ngomong terakhir, omongan kalian itu, dan kemudian bisa kalian pakai, yaudah nih, gue setir, gue jadi ngomongin topik, yang baru lagi, dari apa yang kalian sampaikan, itu akan diingetnya, akan berbeda, gitu, daripada, daripada udah ngomong kedua, kan nanti menungguin orang ketiga, kan ngomong kan, udah ketutup, gitu, jadi tips gue, kalau FGD, terutama kalau, kalau kelompoknya besar sekalipun, orang yang terakhir, gitu ya, mungkin takut mikirnya, aduh, gue kalau, kalau, kalau gue ngomong pertama, nanti kesannya gue, apa namanya, cepat banget ngomongnya, cepat mikir, ini gak dipikir dulu, gitu, atau mungkin misalnya, bisa dia juga sih, dilihatnya bahwa, oh, mikirnya cepat ya, oh, dia inisiatif ya, dia bisa ngomong duluan ya, sedangkan kita kalau mikir, kalau terlalu terakhir, mungkin mikirnya kayak, aduh, ini, ini mikirnya lola, lama dia mikirnya, gitu, baru terakhir, baru keluarin omongan, atau mungkin baru kayak, ya, dia mungkin gak, gak bisa menonjol, gak inisiatif, gitu, itu, gak selalu seperti itu, jadi ketika FGD, biasanya, HR, atau mungkin, fasilitator itu, mereka punya banyak sekali indikator, untuk menentukan, orang-orang itu, bagaimana persenang menyampaiannya, jadi gak cuma sekedar dilihat, siapa yang duluan ngomong, siapa yang ngomong belakangan, tapi balik lagi, apa sih, kontennya disampaikan, bagaimana orang, bagaimana orang tersebut, bisa menyampaikan argumennya, bagaimana orang tersebut, bisa membangun, opini, di kalangan grupnya itu, dan bagaimana, bisa mempengaruhi orang lain, makanya, kenapa, FGD, itu, paling banyak dipakai, konteksnya, untuk konteks leadership, management trainee, Biasanya MT-MT, perusahaan-perusahaan gede, Danone, Unilever, itu pakai MT untuk, pakai FGD untuk program MT, atau, untuk yang sifatnya, tim project, jadi artinya, kalian sebagai tim leader, atau mungkin sebagai orang yang, yang punya posisi, yang punya tim, punya bawahan, gitu ya, jadi biasanya itu paling banyak dipakai di situ, kenapa, ya karena memang konteksnya, orang pengen lihat, bagaimana kalian bisa mempengaruhi orang lain, jadi tujuannya bukan untuk, oh, gue inisiatif duluan, gue biar kelihatan, jadi kayak leader, yang enggak juga, kalau misalnya memang ternyata kalian tipenya, yang mesti mikir dulu, ngolah data dulu, atau mungkin ngerangkum, dari omongan yang lain dulu, baru kemudian kalian kayak, oke, setuju, sepakat, tapi ini yang, gue mau sampaikan berikutnya, yang berbeda, itu akan jadi, jadi punya, jadi punya apa ya, angle yang berbeda, gitu, bahwa, bahwa ya, menjadi leader kan tidak harus selalu jadi yang pertama, gitu, tapi balik lagi, bagaimana kalian bisa bungkus itu, bisa merangkum, mungkin omongan-omongan orang lain itu, dan kalian bisa, bangun argumen kalian, berdasarkan omongan mereka itu, gitu, jadi balik lagi, pahamin bahwa konteksnya, tidak harus jadi yang pertama, atau jadi yang terakhir, tapi sebaiknya, kalau misalnya, FGD, dan orangnya banyak, jangan jadi yang tengah-tengah, tengah-tengah itu tanggung, gitu, jadi kayak, belum sempat ngomong duluan, tapi kayak, mungkin kalau pas abis itu ngomong, ya, ngomongan berikutnya udah, udah ketumpuk, jadi kalau nggak jadi orang pertama, jadi orang yang terakhir, gitu, terus, mungkin feedbacknya, personal kali ya, sifatnya, sifatnya sekarang, yang sifatnya lebih personal, tadi kalian udah sempat ngomong sih, beberapa tadi kalian udah sampaikan sendiri, udah pada sempat bilang, apa yang jadi feedbacknya, yang jadi poin gue, apa tadi ya, Giza, mungkin coba bentar, gue lihat catatan gue dulu, Giza pede, menurut gue tadi, bisa menyampaikan dengan, dengan baik, apa yang ditanya, tadi langsung, langsung di deliver, kemudian juga, kelihatan tadi ya, kelihatan sempat ada, ada pos, pos apa segala macam gitu, kayaknya sambil, sambil mikir, sambil coba, coba cari kata-kata yang, yang sesuai, gitu, dan, lebih, ini kali ya, tadi juga udah bilang, bahwa kayaknya memang, memang terkendala, lebih di public speaking, lebih ke, bagaimana itu menyampaikan itu, dengan orang lain gitu, dan balik lagi ya, gue bilang, ya nggak apa-apa, itu nanti by, by latihan, by practice, itu nanti juga bisa, bisa itu sendiri, dan, menurut gue tadi, nggak masalah, kalau misalnya nanti, pas lu beneran menemukan FGD, dan kemudian lu campur-campur, omongannya, bahasa Inggris kah, tambah bahasa Jawa, nggak apa-apa, selama yang penting, orangnya nyaman, balik lagi, yang penting bukan, pemilihan katanya, tapi yang penting, orang di seberang, orang satu grup ini, nangkep, kita ngomong apa, makanya gue tadi juga ngomong, kayak yaudah, gue campur-campur, gue pakai bahasa informal, gue elu, apa segala macam, jadi ya, nggak apa-apa, ngomong aja, jangan takut salah di situ, karena yang dinilai, biasanya bukan dari formal, atau tidaknya kata-katanya, tapi yang balik lagi, kontennya, apakah yang disampaikan itu, benar-benar bisa, bisa mempengaruhi satu grup, atau nggak, itu, terus kemudian, Samuel menurut gue, tadi kurang fokus, di pertanyaannya, tadi gue nangkep, karena tadi gue coba, coba cari, oke kira-kira apa nih, yang jadi benang merahnya, tapi itu balik lagi ya, coba, coba diperkuat, coba lebih kepercayaan, untuk nyampein, oke, ini satu, satu poinnya, satu argumennya, dan, jangan takut, kalau misalnya tadi, terjadi hal-hal teknis, kayak misalnya tadi, internet putus, misalnya, apa, suaranya kayaknya nggak kedengeran, tabrak aja, kalau misalnya kita udah tau nih, kayaknya suara gue bakal, 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 nggak kedengeran nih, atau bakal unstable, tabrak aja, gitu, kalau misalnya, kendalanya teknis, atau misalnya non-teknis, misalnya kalian grogi, atau apa gitu, tabrak aja, nggak apa-apa, jadi jangan, jangan kemudian kayak, sorry tadi, suara gue kedengeran, atau nggak, gitu, itu yang kadang itu bikin orang, jadi kayak, ya nggak apa-apa, ngomong aja, gitu, jadi, ya itu kan, misalnya bakal lagi, pedenya lebih, lebih ditingkatin, salah ngomong, nggak apa-apa, yang penting, pesannya tersampaikan, yang penting, argumennya tersampaikan, hajar aja, kalaupun misalnya nanti, kendalanya jadi kendala teknis, internet, segala macem, ya orang akan mau nungguin kok, tapi kalau misalnya, kelihatan bahwa, lu tiba-tiba kayak, nge-post gitu, gitu, itu orang akan nangkepnya, bisa jadi, bukan kendala internet, tapi jadi kayak, lu kenapa tiba-tiba nge-post di tengah jalan, gitu, lu nggak pede, apa gimana, gitu ya, jadi, jadi feedbacknya lebih ke, yaudah nggak apa-apa, hajar aja, terusin aja, dan kemudian, juga tahu bahwa, oke, ini pendapat gue, apa segala macem, salah nggak, bener atau salah, yang penting gue udah ngomong, gitu, untuk dini, feedback gue, tadi, ya, lu udah sampein juga, tapi feedback gue adalah, mendengar, gitu ya, tadi, tadi sempat, pas gue tadi lempar pertanyaan ke Giza, dan kemudian lu motong di tengah-tengah, gitu, gue tahu, mungkin tadi lu nggak dengar, gue, gue, adres itu ke Giza, tapi, poin dari FGD ini adalah, tidak selalu tentang ngomong, maka baik-baikin gue bilang tadi ya, kalau nggak jadi yang pertama, jadi yang terakhir aja, gitu, jadi yang terakhir ini, enaknya kita bisa dengerin dulu nih, semua pendapatnya, apa kita langsung counter, jebret, gitu, dan, tadi ketika, ketika lu potong, itu tadi nunjukin bahwa, ini nggak, nggak, nggak bisa nunggu giliran nih, tadi gue nanya ke Giza, gitu ya, itu jadi feedback buat lu, coba, dengerin dulu, kira-kira orang lain, pada lagi ngomongin apa sih, gitu, kira-kira, apa sih yang lagi ditanya ke orang lain, karena kan memang tujuannya fasil, di FGD itu, untuk memastikan semua orang punya kesempatan ngomong yang sama, gitu ya, sama paling tadi lebih ke, gimana caranya lu bisa bangun, bisa bangun, ini juga mungkin bisa, bisa kepakai buat yang lain ya, kalau misalnya ternyata, karena tadi gue langsung counter kan, gue langsung nyetap lu di tengah jalan, gue langsung bilang, ini Giza dulu ya, ini nanti belakangan ya, tapi ingat gitu tadi kan, nah, ketika itu terjadi misalnya, biasanya wajar ya, untuk kita ngerasa down, ih, atau misalnya gue tadi ngomong sesuatu, ih, tadi pendapat gue di counter, kita down, gitu, itu bagus ya tadi gue liat dari ini, itu gak keliatan, bahwa kayak, oh yaudah, tadi di stop tengah-tengah, dia bisa tetap, yaudah, mukanya tetap biasa aja, tetap senyum, tetap santai, gitu, dan ini juga berlaku, kalau misalnya tadi, misalnya pendapat, kalian punya pendapat, dan kemudian pendapat, kalian bisa di counter abis-abisan, di hajar abis-abisan, gitu, dan yaudah, gak apa-apa, relax aja, jangan tunjukin, bukan tegang gitu, anjir, gue tadi pendapat gue di counter gitu, gue abis ini mati gue, karena balik lagi, tujuannya adalah, bagaimana kalian bisa, pertanyaan argumen kalian itu, walaupun misalnya orang counter, kan yang penting tujuan tercapai, bahwa tujuannya orang itu, jadi ngomongin argumen kalian kan, jadi, pikirnya kayak, oh yaudah santai aja, orang ini justru lagi ngajakin gue diskusi, gitu, bagaimana caranya gue bisa pakai, kesempatan ini, untuk gue bisa ngomong lagi, gitu, jadi, dengerin dulu aja, kira-kira orangnya ngomong apa ya, misalnya dia, dia berargumen, oh itu gak cocok, misalnya itu gak bisa kayak gitu, ini gini-gini, oh yaudah, gue setuju, gue sepakat, gitu, memang betul itu yang lagi terjadi, memang masalah itu ada, tapi ya, kalian bisa counter pakai data lagi, misalnya kalian bisa bilang bahwa, ya tapi kan ini mungkin baru berjalan, programnya, program prakerja kan juga mungkin belum, belum kelihatan, belum rata semua, ya memang mungkin pemerintah masih butuh waktu, untuk, untuk proses itu, untuk bisa, anggarannya di, kayak macam-macam, jadi, kalian bisa pakai, apa ya, kontra-nya dia itu, untuk senjata, untuk kalian, nyampein argumen kalian lagi, tapi tetap, kalian tetap stick di, di argumen pertama kalian, dan kalau misalnya, kayak gue bilang tadi, ditolak, di reject argumennya, gak apa-apa, mukanya santai aja, lempeng aja, gitu, kayak, oh gitu ya, pendapat lu, pendapat lu kayak gitu ya, gitu, jadi bagi tujuannya diskusi kan, bukan debat, walaupun banyak, gue banyak nemu peserta FGD waktu itu, mungkin mikirnya kayak, ini jadi kayak debat, jadi kayak terlalu, terlalu berambisi, terlalu, ini pendapat gue yang paling bener, kayak, ya kita jadi gak punya kesempatan, untuk dengerin, omongan yang lain kan, justru, kadang-kadang tuh, dari omongan lain, orang lain kita bisa bilang kayak, eh, betul juga ya, pendapat lu bagus tuh, itu masalah yang memang kita, kita lihat, itu memang terjadi, kita gak pernah notice itu, thank you ya, buat masukkan, jadi, mengencourage orang lain itu juga, satu aspek penting dari FGD, jadi ketika, kita bisa bilang bahwa, eh, iya betul pendapat lu bagus sih, kita gak harus, gak harus selalu setuju, tapi kita acknowledge dulu, kita kasih tau dia dulu, eh, betul ya, pendapat lu valid ya, pendapat lu oke ya, tapi, ini pendapat gue, gitu, jadi, ada caranya kalian bisa ngeles, kalian tetep bisa, tanpa menyerang, tanpa menyerang si, si omongan orang lain itu, nah, enaknya mungkin karena ini bertiga ya, dan, dan ini belum, belum bener-bener tadi, konteksnya gak bener-bener ke dunia kerja, mungkin, masih agak takut tadi ya, untuk, dan takutnya menyerang opini orang lain, gitu, tapi, kalau kemarin pas gue, handle, handle dalam konteksnya buat empty, artinya kan orang tahu bahwa ini, ini orang-orang ambisius semua, oh itu nyerangnya jauh lebih, jauh lebih ini lagi, bener-bener diserang tuh, bener-bener diserang personal bahkan, nah, itu biasanya kadang-kadang, gue, atau mungkin rekan-rekan fasil lainnya, itu mesti ngetop di situ, karena, oh ini diskusinya udah ngarah ke debat, gitu, nah, untungnya karena ini sifatnya kita latihan, gitu, dan, dan, ya, itu tidak terjadi tadi, tapi gue kasih tau kalian dari awal, bahwa, ada kemungkinan itu, terutama kalau kalian masuk ke company-company yang gede, yang BUMN, atau mungkin banking, atau mungkin FMCG, yang gede-gede, nah, ada kemungkinan kalian akan nemu orang-orang yang, yang lebih tidak tahu, gimana caranya nyampein argumen, gimana caranya dengerin, nah, yaudah kalian jadi, jadi orang yang lebih, lebih, apa ya, lebih siap aja, jadi, ketika itu terjadi sama kalian, kalian udah tahu gimana cara counternya, gitu, itu dulu deh, berarti gue capek ngomong, ada yang mau tanya dulu, mungkin, atau ada yang mau menyanggah, kak, gue gak setuju tadi feedback lu, kayaknya gini-gini, boleh? Boleh tanya gak, kak? Jadi kan tadi dijelasin tuh, kalau kita harus, istilahnya punya satu poin, yang kita pegang dari awal, sampai akhir, gimana cara kita mengemas itu, biar, biar apa ya, biar image-nya tuh baik gitu loh, biar kita dipandang, sebagai orang yang persisten, bukan orang yang keras kepala, dan gak bisa ngikutin alur. Oke, pertanyaannya bagus, itu mungkin yang tadi, yang gue maksud dengan, kita tetap bisa mendengar, tetap bisa cari tahu, kira-kira orang lain, punya opposing view-nya apa sih, pendapat apa yang berbeda dari gue, dan ya sudah di-acknowledge aja, jadi artinya tanpa, tanpa kita terkesan, batu banget sama pendapat kita ini, yaudah eh, betul juga ya, bagus ya tadi apa yang lu sampaikan ya, gitu, mungkin bisa bahas, bahas sedikit, tapi balik lagi, bagaimana caranya, sebenarnya kalian bisa ngetir itu lagi, untuk ngomongin topik kalian lagi, karena kan tujuannya bukan untuk, cari benar salah kan, berarti ini siapa-siapa kan opini, tapi yang penting, kalian stick, dengan satu opini itu, kalian ajakin dia balik, gitu, eh, tapi kalau menurut lu, kalau misalnya, di sini kelemahannya gimana sih, jadi sengaja, karena kan memang dia tujuannya lagi nyerang kan, dia lagi nyerang argumen kalian, dia nanya, dibalikin lagi aja, gitu, eh, kalau menurut lu gimana sih, dengan ini masalahnya, kita kan gimana, gitu, dia kan jadi, jadi gak sempat, jadi gak sempat, apa ya, bahas, topiknya dia lagi, misalnya tadi, misalnya kita coba tabrakin, misalnya antara program bootcamp, sama program kampus merdeka, misalnya, kalau misalnya, satu lagi pro, ini kata kampus merdeka, satu pro bootcamp, gitu, yaudah, gitu, eh, betul ya, itu yang terjadi di, di kampus merdeka, misalnya gue pro bootcamp, misalnya, gitu, kayak, ya kampus merdeka, ada ya program itu ya, eh, tapi kira kampus merdeka, mau bikin, ada rencana bikin bootcamp gak ya, misalnya, kalau kampus merdeka, dibikin model kayak bootcamp, jadi itu dibalikin lagi, ke topiknya kita sendiri, jadi, kita mengakui bahwa, apa yang lu sampaikan valid, apa yang lu sampaikan betul, bahwa itu memang terjadi, ada masalah itu, bahwa mungkin memang, apa namanya, kampus merdeka, belum, belum, belum sesuai lah, apa segala macem, tapi gimana caranya gue bisa tarik, pendapat lu itu, argumen, argumen lu yang kontra itu, gue pakai itu untuk, kita ngomongin topik kita lagi, yuk, kita, lu pengen ngomongin kelemahan, usulan gue kan, yuk kita bahas sekalian, gitu, jadi tujuannya bukan untuk cari benar salah, tapi gimana caranya, yang penting topik itu selalu diulang-ulang, gitu, terjawab gak? terjawab gak, thank you, oke, yang lain? aku mau tanya, gini ya, pernah waktu itu aku, bukan SGD si formatnya itu, yang leaderless ya, ya, jadi, aku udah nyampein pendapat gitu, dan, kebanyakan forum, kebanyakan yang ada di forum itu tuh, jatuhnya gak setuju dengan, apa yang aku sampaikan, nah, itu, gimana ya, maksudnya kita menyikapinya, karena kan, kalau kita terus-terus counter gitu, ya, waktu itu aku juga counter-counter teruskan, terus aku jelasin juga, maksudnya program, yang aku propose itu, kayak gini-gini, benefitnya, memang ada kekurangannya, tapi kayak gini ada benefitnya, itu gimana caranya, supaya kita, bisa menyikapi, kalau misalkan kebanyakan, kebanyakan mayoritas forum itu, gak setuju. oke, good, good, ini sering terjadi juga, ketika orang, biasanya konteksa lebih banyak ya, artinya cuma bertiga, gak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya, minimal lima, enam, tujuh orang itu, biasanya akan mulai terlihat kubu-kubu, gitu, mana misalnya, kalau misalnya, apalagi dari awal, misalnya si Fasilo udah sengaja bikin, ini ada grup pro, ada grup kontra, misalnya, masalahnya adalah, bagaimana kalau misalnya, kita the only one, kita sendirian, yang itu, misalnya, ini bertujuh nih misalnya, enam orang itu, ngeroyok kita semua, gitu, tipsnya balik lagi, jangan merasa, bahwa ini, lagi enam orang nyerang, kita sendirian, tapi balik lagi, apa ya, yang sebetulnya, lagi disampaikan, sama enam orang ini, jadi, anggap aja mereka, kayak satu, satu bagian, anggap aja, mereka berusaha, mencari cara, untuk bikin, apa yang opini kita ini, jadi lebih baik, jadi tujuannya, bukan untuk diserang, tapi, bagaimana dari pendapat mereka itu, itu bisa memperbaiki, atau meningkatkan usulan, yang lagi kita coba sampaikan ini, gitu, jadi, makanya itu, bagaimana pinter-pinter, coba cari celah, coba cari, poin apa, dari argumen mereka itu, dan kemudian, kalian catat, itu catat, ini catat dulu aja, kemudian lihat, oh ini, tadi, lu bahas tentang ini ya, bahwa ini, memang bisa jadi perbaikan nih, untuk, untuk, program yang lagi, gue usulin ini, thank you ya, masukannya, gitu, kira-kira gimana ya, ini kita bisa perbaikin ini, menurut kacamata, si orang barusan, jadi, gue ngerti ini prakteknya, gak segampang teorinya, tapi yang pasti, harus dilakukan adalah, bagaimana mereka bisa, bukan terpecah, tapi bagaimana mereka, jadi bisa, ngikut, masuk ke dalam kubu lu, karena kan ini, artinya udah terjadi nih, misalnya udah, udah, udah diserang abis-abisan, lu udah, misalnya udah, udah harus, berusaha mempertahankan argumen lu sendirian, bagaimana cara yang lu bisa narik mereka, paling gak satu, coba cari satu dulu, cari satu yang menurut lu kira-kira, ini kayaknya dia punya pengaruh nih, kayaknya, kayaknya dia orang pertama, yang tadi misalnya ngomong itu, dan orang kayak, iya-iyain pendapat dia, coba lu, dalam tanda kutip, challenge orang ini, gimana caranya kayak, oke, tadi pendapat lu seperti itu, gimana ya caranya kita bisa, bisa, bisa bikin ini jadi, jadi, dimasukkan buat program gue ya, jadi, itu satu lagi juga tips berikutnya, jangan berasa ini enam lawan satu, tapi bikin ini jadi one on one, gitu, kalau memang misalnya lu berasa dikeroyok, karena kan berasanya langsung kayak teritimidasi, kayak, gila, enam orang ngeroyok gue, gitu, tapi mendingan bikin aja kayak, mana nih yang kira-kira dari enam orang ini, yang paling punya pengaruh, yaudah, kita jadi one on one yuk, gitu, jadi, anggapannya kayak, ini satu orang ini, mereka punya lima orang pengikut gitu ya, yang ya-ya aja itu, itu kayak, yaudah, kita argue yuk, gitu, maksudnya kayak, kayak balik lagi ke dia, nah, kalau misalnya ternyata orang ini, at some point, lu merasa bahwa, dia punya celah nih, untuk itu, oke, berarti lu sepakat ya sama gue ya, lu setuju, lima orang kan bingung kan, loh, gimana sih nih leader kita nih, tadi satu, ini katanya, katanya lu, argue, kok lu, lu sekarang jadi kesannya jadi kayak ngikut, mulai goyah kan, gitu, jadi, itu yang akan naikin posisi lu, secara power, itu akan ngeliat kayak, oh yaudah, bahwa ternyata, orang ini pun juga punya sesuatu, yang, beririsan dengan argumen gue, mungkin gak 100%, apa ya, bener-bener terpisah banget, pro dan kontra banget, tapi, coba cari, ini ada kesamaan pandangan nih, ada kesamaan visi, yang kira-kira, yuk, tarik pelan-pelan, yuk, gitu, walaupun pada akhirnya, misalnya orang ini tetap gak ke, misalnya orang kayak, loh, kok gue jadi, anggarannya jadi kayak gini nih, misalnya kok, kok kesannya jadi kayak setuju, enggak, gue gak setuju, ya gak apa-apa, kalau kita gak setuju, tapi apa yang lu tidak setuju itu, itu bisa jadi masukan buat program gue, thank you ya, masukannya, udah gitu aja, jadi orangnya biar kayak, wah, gitu, nah itu lebih kelihatan, kalau bener-bener, isunya ditaruh, itu bener-bener, opposing banget, biasanya kalau memang, fasilnya memang sengaja bikin, pro dan kontra, oh itu, kemungkinan untuk perdebatan itu ada, kemungkinan untuk kubu-kubuan itu ada, jangan sampai kemudian kalian ngerasa, walaupun misalnya kalian sendirian, berasa diserang, kayak yaudah, anggap, terima aja masukannya, jangan berasa 6 lawan 1, kayak yaudah, 1-1 aja yuk, lu pendapatnya gimana, ini pendapat gue gini, ini kayak ada sama, ini ada kesamaan pandangan di kita nih, lu kayaknya kira-kira bisa, kita setuju nih, bahwa masalah ini ada, gitu, gitu aja, menjawab? Oke, ada lagi? Kak, mau ini, apa yang mau nanggapin, maksudnya pertanyaan tambahan, nah misalkan, pada akhirnya, kalau, kalau aku ngambil posisi, yaudahlah, maksudnya, kita sama-sama punya tujuan yang sama, dari program yang saya usulkan ini, pada akhirnya orang-orang, oh iya, tujuannya bagus, gitu, tapi, kekurangannya di sini-sini, terus akhirnya, saya sendiri yang mengikut, maksudnya yang mengikut, apa yang mereka, kemudian ajukan sebagai alternatif itu, apakah jadi masalah? ini kalau gue ngebayang konteksnya ya, gue nggak tahu nanti kalau konteksnya benerannya, kalau kejadiannya kayak gitu, kayak gimana, tapi artinya kita jadi kayak ngikut, yaudahlah, kayak gue ngikut aja deh, apa pendapat mayoritas, gitu ya, balikin lagi, menurut gue balikin lagi, lihat, kira-kira ada angle apa dari situ, yang tetap bisa bikin kita stand out, kalau enggak, kita akan terjebak, dalam penilaian bahwa, oh pada akhirnya pun, cuma akan ada satu, pendapat, satu argumen, dan semua, the whole group itu, akan sepakat di situ, jadi ketika nanti, at the end of the session, fasilnya disuruh mengevaluate, gitu, dan kandidatnya bahwa, oh yaudah, ini Samuel yang tadi juga agree, dengan pendapat satu grup, gitu, satu sisi menurut gue itu, kelihatannya kayak, nggak apa-apa kan, artinya kita jadi, jadi sepatu jadi kayak, namanya musyawara ya, kesepakatan, apa segala macem, tapi balik lagi, kalau konteksnya FGD gini, nggak selalu harus ikut, ke dalam satu pendapat itu, tapi balik lagi, lihat lagi dulu, kira-kira apa sih, yang jadi poin utamanya mereka, kalau ternyata bener-bener, ternyata dari situ, lu merasa bahwa, poinnya benar, gitu, maksudnya, itu memang bisa dilakukan, poin gue kesannya jadi lebih salah nih, gitu, itu kan perasaan yang sering muncul, ketika kita berargumen, dan gue merasa, kayaknya gue salah, kayaknya gue ngambil posisi yang salah, misalnya, dan kayaknya, kalau mau terlihat aman, ya sudah, gue ikut aja deh, gitu, apa kata pendapat mayoritas, gitu, gue blend in aja, gue biar yang penting, gue bisa, bisa tetap jadi, jadi satu kubu sama mereka, misalnya gitu kan, gitu, nah, bisa jadi itu, bagus, tapi bisa jadi juga, menurut gue, itu kadang-kadang ada, ada bikin jadi, backfire buat kitanya, jadi artinya, kita jadi terkesan, tidak punya standpoint, untuk, mempertahankan argumen kita, bahkan kalau misalnya, ternyata pendapat kita, salah sekalipun, sebetulnya, mendingan tetap stick, di situ aja, tapi baliknya gitu, bukan berarti, kita jadi bener batu banget, kita gak mau dengerin, tapi artinya, coba cari, bahwa, ide gue nih, memang tidak sempurna, ide gue mungkin, kadang-kadang masih kecil, karena memang, ya ini baru, baru ditanya, itu, tapi bagaimana, caranya dari mereka yang, mereka yang udah ngomong-ngomong, apa segala macam, nyampe argumen, opposing itu, bagaimana cara gue bisa, membuat ide ini, jadi lebih baik, jadi pola pikirnya itu, jangan kemudian merasa, bahwa kayak, oh iya ide lo lebih bagus, karena ide lo lebih, lebih terkenal, ide lo lebih, lebih teruji di lapangan, tapi coba mikir kayak, ini ide gue yang, yang satu ini, misalnya ini, ini belum pernah dilakukan, memang, gitu, coba yuk kita, coba kita testing yuk, gitu, coba ya kita, kita trial 3 bulan, misalnya kita coba, lakuin ide ini, karena memang, ide ini memang belum teruji, jadi memang sengaja lo, tunjukkan bahwa, ya emang ide gue celek, tapi, bagaimana caranya, kita bisa bikin ide ini, jadi punya, apa ya, kesempatan, untuk, yaudah, kita coba, eksplor bareng-bareng yuk, gitu, kalau pun pada akhirnya, misalnya udah, diskusinya udah mengarah, kayak udah eksplor apa segala macam, dan memang, habis itu kayak, ya emang ide-nya emang udah, emang udah gak bisa diapapain lagi, ya sudah gitu, yaudah, ide lu kayak yang lebih benar, gitu, kita coba dulu ide lu ya, gitu, udah itu, itu di jalan terakhir, kita, udah kita ikut aja, tapi kalau pun misalnya dari awal, lu berusaha, tetap berusaha untuk, coba cari angle lain deh, dari ide ini, kira-kira ini bisa, bisa lihat dari aspek apa ya, dan lu pakai, lu pakai opposing counter itu, argumen mereka itu, untuk, oh yaudah, ini bisa lihat dari sini, oh ini bisa lihat dari sini, gitu, lu tetap, tetap stick with the idea, gitu, gue tahu, kenyataannya gak mudah, karena balik lagi, kecenderungan kan, kalau kayak gitu, kita langsung berasa kayak diserang kan, langsung berasa kayak, aduh ide gue salah, ide gue kayaknya gak, gak bisa diterima, gitu, tapi coba aja dulu, kayak, cari satu ide yang, kira-kira ini, ini kita bisa, bisa kulik lagi dari area mana, dan paksa mereka, dalam tanda kutip, paksa mereka untuk, mikirin ide itu, mikirin ide lu, gitu, karena poin utamanya, tidak ada ide 100% benar, tapi juga gak ada ide 100% salah, bahkan ide sekonyol, sejelek, segila apapun, gue pernah ketemu satu case, dimana, ada orang yang benar-benar, ngetawain, jadi ada satu orang ngomong, dia lempar ide nya, emang menurut gue, dalam hati gue, ide nya itu kayak, konyol ya, ide nya itu kayaknya, impossible, terlalu ngada-ngada, dan, dan ya gue, karena gue fasilahkan, gak mungkin gue ketawain kan, tapi, ini ada satu yang kayak, dia literally kayak, eh gitu, kayak diketawain, dan itu, wah itu ngejotimental, itu benar-benar kayak, aduh gue punya ide, ide nya konyol, dan kemudian gitu, tapi, makanya tips, kalau misalnya kalian, udah terlanjur, kalian berasa, ini ide yang gue sampein salah nih, kayak, gak apa-apa, lanjutin aja, hajar aja dengan ide itu, tapi tetap gimana, gimana caranya ya, ide ini yang tadinya terkesan konyol, eh tapi tetap, kalian bisa punya, bisa punya angle yang berbeda, eh ini bisa berkembang, jadi ide yang lain, tapi tetap, berangkat dari ide kalian, ini contoh, waktu itu gue, ngandain FGD, buat, di startup gue, di jurnal itu, gue sempat kerja di jurnal, dan waktu itu kita sempat bikin, yaudah kita bikin grup-grup kecil, bahas, kita bahas waktu itu, kira-kira improvement apa, yang bisa kita lakukan buat kantor, dan memang, waktu itu konteksnya mungkin, bercanda ya, mungkin konteksnya lebih santai, ide yang muncul tuh, jadi kebanyakan tuh, yang gak serius, gitu, jadi kayak, ide nya tuh yang ngasal, apa segala macam, tapi, waktu itu, ya memang, memang untungnya gak, gak sampai ada yang jelek-jelekin ide, apa segala macam, tapi dari ide yang konyol sekalipun itu, kita jadi mikirin, oh, dari, berangkat dari ide kecil ini, ini bisa dikembangin untuk yang lain, ini bisa dikembangin, ini bisa dikemas, oh, ini jadi, jadi kelihatannya jadi lebih masuk akal, gue agak susah ngomonginnya, karena, karena gue gak bisa kasih contoh ya, itu memang harus, harus seril, harus kasih konteks, kasih topik yang beneran nyata, tapi, bahwa ide nya adalah, ide satu ini, yang kecil ini, yang kelihatannya jelek, kelihatannya kecil banget, itu kayak, gimana caranya kalian bisa kembangin itu, jadi lebih gede, lebih menarik, minimal orang lebih mau ngomongin itu, gitu, dah, apalagi, gue sana nih, kalau banyak pertanyaan nih, Giza mungkin, boleh nanya, boleh, aku sebenarnya pertanyaan itu udah nyatet banyak sih, tapi, ini yang nyambung sama tadi dulu ya, kan, tadi kan si Samuel kan, dia, jadi yang kayak enam lawan satu gitu kan, nah terus kalau misalnya aku, di posisi yang enam orang, terus, aku harus bikin summary ini, karena waktunya udah habis, summary nya itu, apakah, karena aku dominan, apakah, mendingan summary nya cuma jawabanku aja, atau summary ku harus men-influed jawabannya Samuel, karena kalau misalnya, kalau, apa, pakai jawabanku doang kan, ya, berarti kan aku udah bisa meng-guide orang-orang, buat, percaya aku gitu, udah setuju sama ide ku, tapi kan kalau misalnya, gak meng-guide nya Samuel, itu kayak, apa ya, kayak gak respect gitu kan, sama, Samuel sudah mikirin idenya, kayak gitu, jadi mendingan yang mana? Betul, artinya tetap, tetap di-acknowledge, tetap cerita bahwa, oh, bahwa memang pendapat lu memang, kan artinya opposing ya, berlawanan ya, gitu, dan, dan akuin aja bahwa, oh iya betul ya, lu ada pemikiran itu ya, tapi balik lagi, karena memang kita pegang powernya, kita memang, memang pegang mayoritasnya, ya jangan di-exclude, jangan, jangan kemudian, jadi kayak, oh pendapat lu salah, udah, kita gak usah ngomong itu, justru, kalau memang misalnya ada irisan, balik lagi ya, kan gak mungkin 100% ide itu, bener-bener lawanan banget, at some point, pasti kan ada irisannya, nah, pakai irisannya itu, untuk kemudian, oh yaudah, ide lu gak 100% salah, tapi ada poin-poin dari ide lu itu, yang bisa gue pakai, untuk perbaikan ide gue, jadi tetap, tetap dilibatin, tetap diajak kayak, ya sudah, lu, lu yang nanti coba pikirin dari, dari aspek yang irisannya ini ya, gitu, karena kan, ya kita untuk yang lain, yaudah kita, agree to not disagree, aja gitu, kita sama-sama ini lah ya, gitu, lu, pendapat lu, gue pendapat-pendapat lu, gak apa-apa, tapi paling gak, gue tahu nih, bahwa ada poin-poin lu tadi, yang bagus, yaitu bisa diperbaikan, buat ide gue lagi, ini tetap, lu mempertahankan, standing, apa, lu titik berdiri, bahwa, ya pendapat gue, lebih, lebih solid, dan artinya, walaupun lu ada opposing, tetap ada faktor-faktor, dari jawaban lu itu, yang bisa gue pakai, untuk perbaikan ide gue, gitu, apalagi, tadi ada banyak, yang dicatat, jadi itu waktu itu, aku pernah, SGD, terus, kan di rumah itu berlima, apa kalau gak salah, berlima, sama satu lagi itu, yang mungkin psikolognya gitu ya, nah psikolog itu, cuma, ngasih, case-nya doang, sama menilai, apakah itu jadinya, LGD, atau gimana, terus, kalau misalnya, emang, itu, apa namanya, kalau misalnya, jadinya ada leader gitu, leader yang dari hitanya, itu apakah dia tuh, fungsinya tuh, bakal jadi fasil, atau, gimana gitu, aku jadi, soalnya jadi bingung, kayak bedain, FGD sama, LGD itu gimana. waktu itu konteksnya, waktu psikolognya itu, dia, cuma ngelepar, tapi di awal doang, tapi abis itu, apakah dia, mengarahkan diskusinya, apakah dia, memastikan, bahwa setiap peserta, itu dapat, kesempatan ngomongnya sama? enggak, enggak ngarahin, jadi bener-bener cuma, ngasih tapi, terus diem aja gitu. Itu kategorinya, LGD, sebetulnya. LGD. Betul, jadi sesuai namanya, FGD, fokus group discussion, bahkan ada beberapa orang, playset itu jadi, facilitated group discussion, bahwa memang, sebenarnya ada, satu fasilitator, yang memfokuskan itu, supaya topiknya, enggak lari kemana-mana. Jadi, kalau misalnya ada orang itu, kayak tadi sih, kalau misalnya dia, juga, kayak gue tadi kan, gue mengarahkan, ini arah diskusinya kemana, gue menimpalin, dari apa yang kalian omongin, gue jadikan itu, jadi topik yang baru. Nah itu, FGD. Tapi kalau bener-bener, dilempar ke publik sama sekali, kayak nih, topiknya cuma nih, udah lu ngomongin sendiri, gue tinggal nyata, itu LGD. Itu leaderless. Dan memang, sorry, tadi pertanyaan kedua lu apa tadi? Terus kalau misalnya, kayak yang LGD tadi, kan, mungkin dari kitanya, ada yang kayak, mengarahkan pembicaraannya. Itu, harus gimana? apakah nanti, tugasnya itu dia, dia boleh nggak sih, beropini pertama? Terus, dia, apakah ada role khusus, kayak, harus ngebagi waktu, misalnya, dikasih waktu 30 menit, ada 3 case, apa harus, dia bagi waktu 10 menit, 10 menit, terus ngitung giliran, gitu-gitu, atau gimana? Nggak, bisa kalau LGD, lebih tidak, lebih tidak bisa dikontrol ya. Artinya, kayak tadi, bener-bener, itu bisa jadi, sesuai karakteristik, sesuai apa yang terjadi, apa yang dibahas, dan tergantung si peserta masing-masing itu. Tapi, biasanya kalau LGD gitu, pasti kan ada satu orang, atau dua orang lah minimal, yang akan berusaha untuk, jadi pemimpin diskusi, ya berusaha jadi fasilitator diskusinya, gitu. Nah, gue nggak tahu, apakah tadi pertanyaan lu, apakah lu jadi, dalam terdakuti fasilitator itu, atau, lu jadi orang yang, oh ini ada satu orang nih, yang jadi fasilitator nih, gitu. Tapi, terlepas dari apapun konteksnya, sebetulnya, itu sesuatu yang natural, gitu. Jadi, balik lagi, tergantung, tergantung keperibadian kita, kalau memang kita sukanya ngelead, kalau memang, kalau memang, apa ya, DSC, gue nggak tahu kalian, kalian pada familiar dengan DSC, atau nggak, kalian memang D-nya tinggi, atau, apa ya, koeris. Kalau memang tipenya koeris, gitu ya, yaudah, artinya kan memang naturalnya, kalian ngelead, gitu. Kalian memang, memang ngatur arah diskusi ini, jadi artinya yaudah, semua pendapatnya di address, kalian yang, yang jadi, mengambil peran fasilitatornya, kayak gue tadi, coba, oke, ini menurutnya bagus ya, gitu. Nah, menurut si ini gimana? Jadi kalian, apa ya, menurut gue bilang itu prinsip, prinsip tai chi, dibalikin, di direct, di direct ke orang lain. Tai chi kan gitu kan, gitu, di arahin aja ke orang lain. Jadi, abis kalian ngomong apa, kalian coba ituin, kemudian kayak, oh yaudah, kalau menurut si ini gimana? Jadi kalian yang fungsinya jadi kayak, jadi kayak, leader grupnya, gitu, apa ya, mengarahkan diskusi, dan itu oke. Tapi kalau misalnya tatak keperibadian kalian, bukan seperti itu, gitu. Jadi kesana kan kayak, aduh nih gue jadi kalah, jadi kalah saing nih. Ambil posisi analisnya, atau ambil posisi orang yang, yang, kalau melankolnya sama pragmatis kan, yang lebih, lebih stabil, yang ngejagain flow diskusinya, tetap, tetap terjaga, dan kemudian tetap kayak, yaudah nih kita, tetap, tetap mikir dengan kepala dingin ya, jangan api debat ya, karena itu berpotensi, biasanya berpotensi jadi debat kan, biasanya kalau diskusi lebih banyak lagi gitu. Yaudah, ambil peran itu. Jadi kalian ambil peran jadi analisnya, kalian ambil peran yang, provide datanya, dan yaudah gitu, kalau misalnya ada satu orang ini yang, yang jadi leadernya, ya kalian tetap bisa bilang bahwa, antara kalian mau support, dengan, dengan argumennya dia, dengan data-data kalian sendiri, atau kalian mau, mau jadi ambil peran yang, oh, pendapat lo gak 100% ini sih, tapi ini gue punya pendapat lain yang, jadi bisa jadi pendapatnya berbeda-beda. Makanya bakal ini tergantung, sesuaiin aja dengan, dengan tipenya kalian sendiri, kalian lebih nyaman yang, memang ngelit diskusi, atau lebih nyaman yang, yang dari jauh ngeliatin, tapi tetap ngawasin nih, satu, satu, satu grup ini, kelemahan kekurangan apa sih, strength weakness-nya apa sih, apa opportunity-nya, kira-kira bisa di eksplor dari omongannya mereka, gitu. Apa lagi? Aku ada dua pertanyaan lagi nih, aku langsung dua-duanya aja ya, Kak. Kita sampai jam 1 ya, kita baca sampai jam 1 ya, gue udah acara lagi berikutnya soalnya. Oke. Jadi tuh, kalau misalnya kita lagi, diem-dieman, kan misalnya kayak, lagi ada agak blank aja gitu, enaknya gimana, entah kita posisinya jadi, leadernya, atau, yang bukan leadernya. Terus, kalau misalnya, kita, itu benar-benar kules sama topiknya, kita tuh, harus mikirnya gimana ya, ada gak sih kayak, cara-cara tertentu? Oke, sorry, tadi yang pertama apa tadi? kalau kita yang jadi leadernya? Kalau misalnya kita, diem-dieman gitu, sebenarnya ada jeda banyak gitu. Bagus, prinsip gue, kalau gak jadi orang pertama, jadi orang terakhir. Jangan tengah-tengah. Jadi, kalau misalnya memang, diem-diemannya, karena memang, masih pada mikir semua, gak apa-apa. Maksudnya, jangan kemudian, jadi terpaku untuk, gue harus ngomong, pertama gitu. Kalaupun misalnya memang, kita sudah yakin banget, ya ngomong aja pertama. Karena artinya, pertama itu gak enak kan, adalah kita jadi punya, kesempatan untuk diserang, abis itu. Karena kan orang lain, sama-sama gak tau nih, gara-gara lo ngomong gitu, kayak, oh iya bener juga ya, eh gue coba cari angle, yang berbeda dari apa yang lo ngomongin. Jadi kayak, kemungkinan untuk diserangnya, lebih tinggi. Tapi, kalau misalnya kita sudah lebih yakin, dengan argumen kita, kita sudah siapin data, kita sudah siapin, pendapat yang mendukung itu, ketika ngomong pertama pun, ada yang diserang, kita sudah bisa counterbalik lagi. Enaknya makanya, enaknya pertama, dan gak enaknya pertama, juga itu. Tapi kalau misalnya baru-baru gak tau, topiknya ini kelules banget, ini ngomongin apa, mending ambil peran, jadi yang terakhir aja. Gitu. Dan artinya, lo jadi punya PR lebih, untuk, merangkum. Ini satu, ngomongin apa, itu ngomongin apa, ngomongin apa, dan kira-kira, lo bisa nambahin value apa disitu, bisa nambahin insight apa disitu, yang bisa jadi, ada irisan dengan lain, bisa jadi juga enggak. Tapi minimal, lo mengadres mereka semua. Kayak, oh ini pendapat lo, ini satu-satu, nah ini pendapat gue ya. Gitu. Oke. Tadi, itu dua pertanyaan, atau satu, belum tadi? Udah-udah, udah-udah-duanya. Oh, udah-duanya ya? Oke. Siap. Apalagi, yang lain, Dini, Samuel? Nanti lima menit terakhir, kita pakai bas foto lah ya. Boleh ya foto ya? Kalian masuk YouTube. Wow. Wow. Apalagi? Oh sama ini, jadi tuh waktu aku, FGD tuh, ada satu orang yang emang, dominan banget. Terus, dia pertanyaannya, eh, jawabannya tuh memang bagus gitu. Dia tuh, point of view-nya tuh beda banget, sama yang lain, dan yang lain tuh, entah kenapa, selalu ngikut dia gitu. Terus, waktu itu, aku perannya emang lagi jadi leadernya, dan, karena menurutku dia itu terlalu banyak ngomong. Nah, itu tuh aku berusaha untuk kayak, coba yang lain dulu, kasih pendapat, mungkin ada yang bisa nambahin, atau mungkin meng-counter. Tapi kayak, itu bener gak sih? Apalagi kan dia kan, sebenarnya pendapatnya kan bagus banget, dan, apalagi, yang selain dia tuh, yang lainnya tuh pasif, penjadinya aku bingung, kalau misalnya, dia terus yang ngomong, kesannya kayak, dominan satu orang, tapi kalau, gak gitu ya, jadi gak jalan. Itu enaknya gimana ya, Kak? Oke, berarti artinya konteksnya ini, satu orang ini, yang kesannya jadi nyetir, karena artinya, memang pendapatnya bagus banget gitu ya. Dan itu yang juga pasti, dinotis dari teman-teman yang lain. Artinya bisa jadi, ada kemungkinan mereka, jadi gak berani ngomong. Karena kayak, aduh gue gak bisa kasih ide yang lebih bagus lagi, daripada ide dia. Udah ide dia, udah paling bener ya, udah paling bagus. Jadi kayak, yaudah gue diem aja, karena memang artinya, ya nunjukin bahwa gue sepakat. Tapi balik lagi, kalau misalnya, lu perannya jadi leadernya, memang penting untuk lu bangun, bangun, bangun apa ya, keaktifan dari orang lain. Karena itu juga jadi satu poin plus, bahwa, bagaimana lu bisa tetap mencoba, untuk menghidupkan si, diskusi itu. Jadi, ketika misalnya memang lu bilang bahwa, pendapat lu bagus ya, nah, menurut teman-teman lain gimana nih? Kira-kira ada gak nih, angle lain, yang bisa dipakai, untuk kita bisa improve. Karena memang, memang satu grup udah sepakat nih, pendapatnya bagus. Yaudah, ditopang aja. Tapi tetap lu coba cari, karena kan lu juga, tetap mesti punya, punya apa ya, impresi ya, bagaimana carinya, lu juga bisa diingat. Jadi, yaudah lu ambil-ambil perannya, jadi orang yang, mengakomodir orang lain aja. Jadi lu, sengaja tanya, oke, gimana sih kita bisa improve pendapat dia ya. Karena walaupun pendapatnya bagus banget, kan gak pasti 100% bersempurna banget kan. Pasti tetap ada celahnya tuh. Jadi, sengaja cari aja gitu. Kayak, atau misalnya lu bisa lempar balik, lu bisa seakan-akan mendukung dia, kayak, eh pendapat lu bagus ya. Ini kalau kita bikin kayak gini gimana? Gitu. Jadi, lu seakan-akan menunjukin bahwa, ya lu pengen-pengen mendukung, dan memang mendukung, sebenarnya pengen mendukung, tapi, yaudah, ini ada hal lain lagi ya, yang bisa di improve, yang bisa di eksplor. Dan biarin aja, biarin dia, dia mikirkan kayak, oh iya, ini bisa nih, betul ya, segala macam. Jadi, makin banyak dia ngomong, kan bisa jadi, makin kelihatan bahwa ide-nya makin bagus. Jadi, artinya lu yang men-support dia. Jadi, sengaja kayak, oh iya udah, yuk kita bikin ide-nya, jadi makin perfect. Dan lu memanfaatkan, artinya teman-teman yang lain, jadi mungkin lebih pasif, karena takut ngomong, atau segala macam. Yaudah, jadi lu yang lebih men-support ide-nya dia. Gitu. Yang penting, yang penting lu ini tetap berusaha untuk kayak, yaudah, lu menghidupkan diskusinya, coba cari kira-kira ada angle apa, yang bisa membantu ide yang udah perfect ini kelihatannya, untuk jadi lebih baik lagi. Gitu. Karena kan agak aneh kan, kalau misalnya tiba-tiba lu datang dengan opposing view yang berbeda, dan totally different, totally opposing, dan itu jadi kesempatan, jadi kayak lu malah, malah kayak, mengumpankan diri ke serigala, jadi kayak sengaja, jadi sengaja minta diserang. Mendingan, yaudah, gak apa-apa. pendapat lu bagus, memang kita akun bagus, pendapat lu bagus, ya kita coba ekspor lagi. Yuk, kita sama-sama mikirin lagi. Apa lagi? Terakhir? Gini, Samuel, Giza lagi mungkin boleh, kalau ada? Appalement sih, Apa? Udah gak ada pertanyaan lagi. Udah gak ada? Oke, thank you. Samuel? Udah cukup, Kak. Cukup ya? Jadi, gimana? Mungkin sebelum foto, nanti gue mau tanya, gimana kalian, gue minta feedback dong, gantian. Gimana sesi, sesi kurang lebih, satu setengah jam terakhir ini? Apakah ini membantu kalian? Ada insight apa yang kalian dapetin? Aku dulu boleh gak ngomongnya. Jadi, kalau menurutku, ini pertama kalinya, aku ngikutin latihan FGD sih, sebelumnya, kapal FGD tuh, ya udah langsung, langsung di itu aja gitu, gak ada fasilitator. Jadi, LGD gitu. Nah, dari sesi ini, latihan ini, sebenarnya aku jadi tahu, sebenarnya yang dicari, atau dilihat oleh, rekruter tuh apa sih? Karena, dulu, dulu, aku bingung, sebenarnya yang dicari itu, apakah, opini yang paling relevan, atau orang yang, mampu, istilahnya menjadi pemimpin, jadi biar semua orang bisa ngikut dia, atau orang yang, istilahnya bisa adaptasi, jadi dia ngikut kewajah. jadi kan, tadi udah dijelasin tuh, jadi sebenarnya yang dicari, adalah orang yang, mampu mempengaruhi, terus juga leadershipnya kuat. Jadi, istilahnya, kalau misalnya ada kesempatan, FGD lagi, aku tuh jadi lebih tahu, harus bersikap, gimana, kayak gitu sih. Jadi, menurutku ini, keren banget. Oke, thank you. Yang lain? Samuel? Aku, apa ya, feedback, lebih ke ini sih, kalau, yang aku dapatkan dari sesi hari ini ya. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih, dengan, tadi ini, jadi, jadi lebih ngerti, aku tuh harus, harus gimana, waktu nanti, misalnya FGD, atau FGD, terus, gimana, cara menyusun, pendapat yang, baik, yang efektif juga, terus, kalau misalkan, kayak tadi tuh, aku kan tadi sempat bingung ya, kalau misalkan ada yang, maksudnya pendapatku cuma sendiri, atau cuma, didukung cuma berdua, gitu kan, itu sikapnya harus kayak gimana. Jadi, ya, jadi lebih mengerti sih, semoga, nanti, misalnya ada kesempatan untuk FGD, atau FGD ke depan, jadi, bisa lebih perform lagi sih. Terima kasih, Kak, ya. Sama-sama. Bisa? Ya, thank you ya, Kak Edo, buat ngefasilitasin kita, sama latihan FGD ini, karena, this is what, what I really need sebenarnya, kan, kayak, kita kan, taunya, kalau FGD harus gimana, mungkin, kalau misalnya udah ada yang pernah ngalamin, ya, ya, untung lah, gitu, mereka bisa belajar-belajar dari situ, sedangkan tuh, aku dulu pernah juga sih latihan FGD, tapi, di kampus itu, satu di pelatihan, satu tuh di, mata kuliah, gitu, nah, itu tuh, dan dua-duanya, berujung malah kayak ribut gitu, padahal, fasilitatornya, fasilitatornya tuh dosen, dan, kakak tingkat gitu, malah kita jadi lempar-lembaran bareng, gitu kan, gara-gara ribut, gitu kan, kayak, gitu ya, caranya FGD yang bener, gitu, dan waktu aku FGD yang, waktu itu aku ikutin, itu, berarti kan aku gak pernah punya pengalaman FGD yang bener-bener, gitu kan, itu aku juga, ngawang banget, aku cuma kayak, oh, pokoknya aku setau, setau, aku harus gimana, yaudah aku ikutin aja, aku nanya-nanya orang, gitu, tapi kan, disitu aku, yaudah cuma FGD, tapi gak ada feedback, dan, aku punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan, bisa terjawab sekarang, gitu, dan bahkan banyak banget, insight yang tadinya aku gak pikirin, terus ditanyain sama teman-teman, gitu, dan juga disampoin sama Kak Edo, jadi, aku senang banget, semoga, mungkin nantinya bakal ada, sering-sering lagi, kayak gini, karena kan, karena ini yang join cuma bertiga, dan sedangkan di Discord itu orang ada banyak, harusnya mungkin yang lain bisa join juga, karena ini tuh bagus banget, gitu, dan, aku harap orang-orang tuh bisa, belajar dari sini juga, gitu, ya, thank you, Kak Edo, thank you, sukses, tadi bilang, udah waktu dekat katanya bakal FGD ya, kayaknya, jadi kalau saya lolos tahap ini, bakal lanjut, amin, semoga sukses ya, kalau beneran masuk ke FGD, semoga bisa dipakai, dan, ya itu, balik lagi, gue agak, gimana ya, tadi kalau dibilang, ini bagus, harusnya teman-teman semua di grup, harusnya ikut, ya, gue bukannya anti, kalau grupnya terlalu banyak, gitu, gue seneng-seneng aja, kalau pesertanya kayak gini banyak, tapi menurut gue ada keuntungan besar, dan gue personalnya gue lebih seneng yang formatnya lebih sedikit kayak gini bertiga, karena jadi lebih intens, jadi artinya gue bisa kasih feedback, feedbacknya kan bener-bener langsung direct ya, langsung kayak, ini tadi Giza begini, sama lagi ini, di sini, bayangin kalau misalnya yang ikut 50, gitu, aduh, gue gempor, mau singgiatnya atu-atu, gitu, jadi, balik lagi ya, ya, gue tidak anti dengan, dengan event, yang artinya acara lebih besar, tapi buat gue, gue lebih nyaman, lebih seneng, yang sedikit kayak gini, tapi balik lagi ya, ya, gak apa-apa, kalau misalnya nanti kita, kita, kita bikin acara lagi berikutnya, yaudah, mungkin kita bisa batasin, mungkin kita bisa, bisa bikin, apa namanya, kuota, atau gimana, tapi pokoknya, ya, ya, lebih banyak orang yang terbantu, kayak gini, gue juga, gue juga personal lebih seneng, gitu, makanya balik lagi, thank you banget, buat semuanya, buat Giza, buat Samuel, buat Dini, gitu, thank you banget, buat, buat keaktifan, buat bagaimana kalian tadi, udah nyampein, bagaimana kalian bisa, bisa tetap terima feedback, dengan, dengan oke, gitu, dan itu gue appreciate banget, gitu, berarti, gak salah ya, kalau misalnya nanti gue bikin, bikin event yang kayak gini-gini lagi ya, berarti memang, memang ini benar-benar, sebenarnya jadi sesuatu yang benar-benar dibutuhin ya, artinya benar-benar, masuk, sesuai dengan kebutuhan kalian, nambah, minimal, nambah, nambah pengetahuan kalian, tentang FGD, tentang interview, tentang gimana caranya, bisa jawab-jawabin, yang kayak gini-gini, oke, dah, mari kita foto, oke, 13.03, Min Club, boleh tolong bantu foto, kita, udah siap mukanya semua, udah, oke ya, satu, dua, oke, bentar, boleh ini dulu, gue mau coba, ngetes dulu, lihat, sekali lagi deh, gue kayaknya takut, satu, dua, oke, sama satu lagi ya, gue minta izin ya, gue, kayak gue bilang tadi, bahwa ini direkam, bahwa ini, bakal masukin di YouTube, dan nanti gue bakal posting juga di grup, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum join di grupnya, mungkin nanti gue bisa share juga, atau boleh minta tolong, untuk di share link discordnya, gitu, jadi kalau misalnya teman-teman mau join, atau misalnya mau punya pertanyaan lebih lanjut, gitu ya, bisa nanya di grup, atau kalau misalnya butuh nanya direct, misalnya takut gitu, malu nih gue nanya di grup, gede, segala macam, tanya japri personal aja, gak apa-apa, gitu, gue masih menerima request buat, buat review resume, termasuk juga artinya buat, buat, apa namanya, kalau ada yang mau minta one-on-one, atau kalau misalnya ada yang mau minta, sampai ke coaching sekalipun, itu gue masih, gue masih open, gitu, nah itu udah dibantu, dari Minin Club, makasih Minin Club, sudah di share, linknya aja kalau ada yang mau join, yang, Giza belum join ya berarti ya, Dini juga belum ya, harusnya ya, apa udah? Aku join, oh di join, oke, barusan? Udah lama, aku awal banget, oh oke, gue kira, gue kira belum join, oke, Dini berarti belum join ya, gak apa-apa, kalau misalnya, kalau misalnya cocok aja, kalau misalnya butuh, butuh support group kayak gitu, ada namanya club, club-club ini, kalau enggak ya gak apa-apa, artinya nanti, kita bisa posting, ada event-event berikutnya, gue bisa posting di Twitter, LinkedIn, IG, gitu ya, itu aja kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak yang udah mau ikut hari ini, selamat hari Sabtu, semoga hari kalian produktif semua ya, happy weekend, bye, thank you semuanya, terima kasih teman-teman, bye-bye, 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 bye-bye,